Pada saat ini, Luoping tidak menggunakan teknik siklus ilahi, melainkan tiga elemen dalam satu formula ilahi. Teknik ini juga sangat istimewa. Di bawah sirkulasi teknik ini, kekuatan bintang di setiap bintang akan dibagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing akan mengalir ke pusar atas, tengah, dan bawah. Selain itu, kapasitas tiga pusar Luoping jauh lebih besar daripada orang biasa. Di bawah pemerataan seperti itu, kekuatan bintang akan langsung dipecah, sehingga ia tidak akan meledak dan mati. Oleh karena itu, dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Dia bisa menyerap sendiri kekuatan bintang di satu bintang. Lagipula, ada terlalu banyak bintang di domain bintang. Kecepatan penyerapan kelompok tersebut relatif lambat. Setelah tiga hari penuh, mereka hanya menyerap setengah dari bintang-bintang. Meski begitu, hal itu memberi mereka lebih banyak ruang untuk bergerak. Mereka tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya untuk tidak menyentuh bintang. Ketika bintang-bintang yang telah tersedot kekuatannya menghilang, sebuah jimat akan muncul dan melayang di kehampaan. Tentu saja, itu juga direbut oleh semua orang. Dalam tiga hari ini, banyak orang yang telah menyerap kekuatan bintang telah meningkatkan budidaya mereka. Hal ini membangkitkan semangat mereka dan mereka semua bekerja lebih keras untuk menyerap kekuatan tersebut. Setelah tiga hari berikutnya, semua bintang di domain bintang telah menghilang. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah membuka ruang domain. Meskipun budidaya kita masih ditekan, tidak ada lagi bintang berbahaya di ruang domain. Kita bisa bergerak bebas. Selanjutnya, kita hanya perlu mengumpulkan kekuatan semua orang dan menyerang ruang domain dengan seluruh kekuatan kita. Kita pasti bisa menghancurkan ruang domain dan keluar dari krisis ini. Kata Tuan Sun Yu yang sempurna. Kali ini, dia tidak menyerahkan tanggung jawab kepada Luo Ping. Sebaliknya, dia berencana mengumpulkan kekuatan semua orang. Menurutku, kita harus menggunakan pedang bulan miring dan bintang tiga sebagai serangan utama. Setiap orang harus mengumpulkan seluruh kekuatan mereka pada pedang. Ini akan lebih cepat. Kata Luo Ping. Mendengar ini, semua orang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Jadi, Luo Ping mengeluarkan pedang tristar bulan miring, dan pedang itu melayang di depannya. Di bawah kendalinya, pedang tristar bulan miring langsung melesat ke arah penghalang ruang domain di depannya. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, Luo Ping merasakan kekuatan yang sangat kuat bergema di pedangnya. Pada titik kontak antara pedang berharga dan penghalang spasial, lapisan demi lapisan gelombang udara melonjak keluar. Kekuatannya sangat kejam. Ayo lakukan. Penguasa sejati Sun Yu memberi perintah. Semua orang bergerak pada saat yang sama, menuangkan seluruh Yuan sejati mereka ke pedang bulan sabit tristar di depan Luo Ping, secara instan meningkatkan kekuatan pedang. Dengan berkurangnya tekanan pada Luo Ping, dia segera mengendalikan pedang berharga itu untuk terus menyerang penghalang ruang di depannya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun ruang wilayah bintang ini didirikan oleh para ahli dari sekte abadi bintang dan bulan di zaman kuno, ruang ini telah mengalami puluhan juta tahun, dan kekuatannya telah sangat terkuras. Oleh karena itu, di bawah serangan gabungan semua orang, celah dengan cepat terbuka di penghalang spasial. Kemudian, semua orang benar-benar menerobos star domain seperti pisau panas menembus mentega. Segera setelah wilayah bintang dirusak, semua orang segera merasa bahwa penindasan terhadap keterampilan mereka telah hilang. Mereka semua senang dan melihat tim lain. Karena mereka sebelumnya terjebak di ruang domain, mereka tidak dapat melihat situasi di luar sama sekali, jadi mereka tidak yakin apakah tim lain telah menerobos ruang domain. Dengan tampilan ini, semua orang menyadari bahwa tim dari sekte bintang tujuh dan lembah pedang suci juga telah menembus ruang domain. Kedua tim ini juga memperhatikan situasi tim lainnya. Adapun tim lainnya, meski belum menembus ruang domain, dilihat dari tingkat fluktuasi spasial di depan istana, mereka juga bekerja keras untuk menyerang. Ayo pergi, ayo cepat masuk istana. Setelah Luoping selesai berbicara kepada tim, dia terbang ke istana. Melihat ini, semua orang mengikutinya masuk. Setelah semua orang masuk, cermin harta karun tenang terang terbang keluar istana dan melayang di luar pintu istana. Ketika tim dari sekte bintang tujuh dan lembah pedang suci di kejauhan melihat ini, mereka semua memasuki istana tanpa ragu-ragu dan meninggalkan senjata mereka untuk memblokir pintu masuk istana. Di waktu berikutnya, tim lain juga menerobos ruang domain satu demi satu dan memasuki istana satu demi satu. Wah, kenapa banyak sekali liku-liku di istana ini? Benar-benar seperti gua bawah tanah. Benar, sepertinya harta karun itu pasti ada di ujung. Mari kita lewati koridor panjang ini dan langsung menuju ke ujung. Di istana, orang-orang dari sekte seratus sungai mulai berdiskusi. Mereka jelas sedikit terkejut dengan tata letak istana ini. Istana-istana sebelumnya sangat kosong, namun istana ini penuh dengan koridor yang berkelok-kelok. Itu seperti labirin bawah tanah. Oke, kalau begitu mari kita langsung ke akhir. Luoping setuju dengan pemikiran semua orang. Oleh karena itu, ketika melewati koridor yang berkelok-kelok tersebut, semua orang tidak perlu memperhatikan dengan seksama. Sebaliknya, mereka dengan cepat melewati koridor dan segera mencapai ujung koridor. Ketika mereka sampai di akhir dan melihat situasi di depan mereka, wajah semua orang menjadi sangat terkejut. Semuanya menatap ke depan tanpa berkedip. Binatang Iblis. Petir. Ada cukup banyak harta karun di ujung terjauh dari kehampaan. Namun, ada dua formasi di depan. Salah satunya adalah binatang Iblis, dan yang lainnya adalah kumpulan besar guntur dan kilat. Sepertinya kita, kita harus menerobos formasi itu sekali lagi. Seharusnya begitu, tapi tingkat budidaya apa yang dicapai binatang Iblis ini saat itu sehingga mampu bertahan selama puluhan juta tahun. Saat semua orang berdiskusi, mereka sangat bingung dengan budidaya binatang Iblis di depan mereka. Di depan semua orang, ada dua formasi besar, satu di depan dan satu lagi di belakang. Setiap formasi memblokir ruang kiri dan kanan istana, sehingga mereka tidak bisa mendekat ke belakang. Dalam kehampaan di balik dua formasi tersebut, ada banyak jenis harta surgawi dan barang langka yang mengambang. Jika mereka ingin mendapatkan harta karun ini, mereka harus memecahkan kedua formasi tersebut. Formasi di depan sedang menyegel binatang Iblis. Meskipun binatang Iblis itu terbaring dalam formasi, tingginya masih 10 ribu kaki. Terlebih lagi, semua orang dapat melihat bahwa binatang Iblis itu sedang tidur. Binatang Iblis ini telah ada selama puluhan juta tahun, yang benar-benar membuat semua orang bingung. Mereka semua menebak level apa yang telah dicapai oleh budidaya binatang Iblis itu saat itu. Menurutku, binatang Iblis ini pasti berada pada tahap daceng. Hanya dengan cara inilah ia dapat bertahan selama puluhan juta tahun. So Chan Zi berkata dengan tegas. Tidak, budidaya binatang Iblis ini pasti tidak berada pada tahap daceng. Jika tidak, setelah sekian lama, budidayanya pasti telah mencapai tingkat alam jiwa kuning. Formasi ini tidak dapat menyegelnya sama sekali. Bahkan jika roh primordial binatang Iblis itu dimurnikan ke dalam formasi dan ditekan oleh formasi tersebut, selama budidayanya melebihi tahap daceng, formasi ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jadi, binatang Iblis ini pada awalnya tidak berada pada tahap daceng, tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Luoping segera membantah spekulasi So Chan Zi dan mengatakan kesimpulannya sendiri. Setiap orang masih ragu ketika mendengar ini. Jika binatang Iblis itu tidak berada pada tahap daceng pada awalnya, lalu bagaimana ia bisa bertahan selama puluhan juta tahun? Itu pasti sudah maju nanti. Tampaknya binatang Iblis ini sangat beruntung bisa berhasil melampaui kesengsaraan di tempat seperti itu. Ini benar-benar binatang Iblis dari saman kuno. Nyonya Wangi berkata dengan heran. Mungkin dia tidak perlu melampaui kesengsaraan sama sekali. Coba pikirkan, Iblis semak duritua yang kita temui sebelumnya sudah berada di level alam jiwa kuning, tapi dia masih berada di jurang hitam tanpa batas. Black Abyss tanpa batas tidak dikendalikan oleh wilayah atas. Ruang biji sesawi ini ada di Boundless Black Abyss, jadi pasti sama. Bahkan jika binatang Iblis ini telah mencapai tahap melampaui kesengsaraan, pasti tidak ada kesengsaraan. Jadi, jika budidaya binatang Iblis itu pada awalnya tidak berada pada tahap daceng, maka kekuatannya paling banyak telah mencapai tahap daceng, tetapi budidayanya masih belum pada tahap daceng. Analisis rincin Lord Sun Yu yang disempurnakan membuat semakin sulit bagi semua orang untuk membuat penilaian. Karena budidaya binatang Iblis ini belum berada pada tahap daceng, maka kita masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Saya pikir kita harus bergegas dan menyerang. Dengan kekuatan gabungan kita, kita bisa menghadapi binatang Iblis ini. Kata Ji Fei Yang. Mendengar ini, semua orang setuju. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk memasuki tempat ini. Mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan dan kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan dan melepaskan kekuatan inti sejati mereka pada saat yang sama, menyerang formasi di depan mereka. Di bawah serangan kekuatan elemental sejati semua orang, seluruh arai berguncang. Binatang Iblis di dalam merasa terganggu, dan terbangun dalam sekejap. Kemudian, ia berdiri. Setelah berdiri, tubuh binatang Iblis itu memiliki panjang 1.500 kaki. Penampilannya seperti singa, tetapi tubuhnya terbakar api. Di kepala singa terdapat tiga buah tanduk yang tersusun dalam formasi tripartit. Pada saat ini, mata merah binatang Iblis itu dipenuhi amarah saat ia mengukur luoping dan yang lainnya. Singa menyala tiga tanduk. Sebelumnya, karena binatang Iblis itu terbaring dalam formasi dengan kepala meringkuk, tidak ada yang mengenalinya. Sekarang, melihat penampakan penuh binatang Iblis itu, banyak orang mengenali binatang Iblis ini. Singa api tri tanduk adalah sejenis singa api. Garis keturunan flaming lion berbeda-beda menurut jumlah tanduk di kepalanya. Singa api bertanduk tunggal hanyalah binatang Iblis tingkat 5, singa api bertanduk 2 adalah binatang Iblis tingkat 6, dan singa api tanduk 3 di depan semua orang adalah binatang Iblis tingkat 7. Garis keturunannya tidak rendah. Pada saat ini, trihon flaming lion memandang semua orang. Api di tubuhnya terus bergulung, seolah mengekspresikan kemarahannya. Kalian mengganggu istirahatku. Kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian. Sekarang, kalian semua bisa masuk neraka. Singa api tiga tanduk meraung. Api di tubuhnya tiba-tiba terlepas, menyebar ke arah Luoping dan yang lainnya. Nyala api sangat panas. Kemanapun ia melewatinya, udara langsung mengering dan berubah menjadi ruang hampa. Dalam sekejap mata, itu ada di depan semua orang. 722. Ada ribuan ahli dari sekte ilahi seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi, dan sebagian besar dari mereka berada di atas tahap kehidupan surgawi. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, kekuatan penghalang pertahanan bisa dibayangkan. Namun, di hadapan api singa bertanduk tiga, itu jelas tidak cukup. Saat kobaran api menyerbu, penghalang pertahanan langsung terdorong ke belakang. Meski tidak pecah, ia tak terkendali dekat dengan kerumunan. Meskipun tidak dirugikan dalam hal kekokohan, ia masih tidak mampu menahan dampak api dari segi kekuatan. Melihat penghalang pertahanan didorong di depan mereka oleh api, ekspresi kerumunan berubah drastis. Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan melepaskan kekuatan yang kuat, membentuk tembok pertahanan di belakang penghalang pertahanan. Dengan tambahan tembok pertahanan ini, penonton hampir tidak mampu menahan dampak api yang terus-menerus, menjaga jarak api sejauh 10 kaki dari mereka. Penghalang pertahanan semua orang dan api dari singa api bertanduk tiga menemui jalan buntu di kehampaan. Konfrontasi sengit terjadi, dan untuk sementara sulit menentukan pemenangnya. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, terdengar suara yang memekatkan telinga. Penghalang pertahanan dan apinya meledak pada saat yang bersamaan. Gelombang udara yang mengamuk dan bola api yang beterbangan tiba-tiba menyebar ke kerumunan. Banyak orang tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena gelombang udara dan bola api, sehingga melukai mereka secara serius. Ada lebih dari selusin orang yang mendekat dan langsung tewas di tempat. Meskipun yang lain menghindari gelombang udara dan bola api, mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka benar-benar merasakan kekuatan singa api bertanduk tiga. Ia benar-benar memiliki kekuatan ahli tahap kenaikan besar. Kali ini, kita berada dalam masalah. Seorang ahli tahap kenaikan besar bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika budidaya singa api bertanduk tiga ini belum mencapai tahap kenaikan besar, kekuatannya sangat menakutkan. Sepertinya jika kita ingin mengalahkan monster ini kali ini, kita tidak boleh menahan diri. Jika tidak, kita semua akan dikuburkan di sini. Tuan Sejati Sun Yu memandangi singa api bertanduk tiga di depannya dan berkata kepada orang banyak. Pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Entah dia mati, atau kita yang mati. Jive Yang berkata dengan tegas. Itu benar. Karena kami berani datang ke sini, kami tidak akan takut. Bahkan jika ia memiliki kekuatan ahli tahap kenaikan besar, kami akan berusaha sekuat tenaga dan tidak mundur. Laga tersebut juga sangat menentukan. Huff, kalian hanyalah sekelompok manusia lemah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Aku akan mengubur kalian semua di sini sebentar lagi. Setelah singa api bertanduk tiga selesai berbicara, tiba-tiba ia melihat ke arah Niue, Ibushi, Yilan, dan anggota ras iblis lainnya. Huff, sebagai anggota ras iblis, beraninya kamu bergaul dengan ras manusia. Kamu benar-benar telah mempermalukan ras iblis. Sepertinya kalian semua pasti datang demi harta karun Sekte Abadi Bulan Bintang. Demi harta karun itu, kalian telah melupakan permusuhan antara klan iblis dan ras manusia. Kalian tidak layak menjadi bagian dari klan iblis. Klan! Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua hari ini. Aku akan membasmi kalian semua sampah untuk klan Yao. Singa api bertanduk tiga berkata dengan dingin kepada Niue dan yang lainnya. Menurutnya, Niue dan yang lainnya, sebagai anggota ras iblis, sebenarnya telah bergabung dengan ras manusia dan memasuki Sekte Abadi Bintang Bulan untuk mencari harta karun. Mereka telah sepenuhnya melupakan permusuhan antara ras iblis dan ras manusia. Ia sudah menganggap Niue dan yang lainnya sebagai sampah ras iblis dan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Senior, sebagai kultifator ras iblis yang kuat di zaman kuno, kultifasi dan kekuatanmu pasti mengejutkan. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah Anda masih ditangkap oleh para pembudidaya kuat dari Sekte Abadi Bulan Bintang dan terjebak dalam susunan ini? Jika kamu ingin menjaga martabat ras iblis, sebaiknya kamu mati saja. Kenapa kamu masih hidup? Permusuhan antara ras iblis dan ras manusia telah ada sejak zaman kuno. Tidak mudah untuk diselesaikan. Bagaimanapun, kedua ras itu ada di dunia yang sama dan pasti ada konflik kepentingan. Untuk meningkatkan kepentingan seseorang budidaya, pembunuhan tidak bisa dihindari. Bahkan di antara anggota ras yang sama, bukankah biasa terjadi pembunuhan? Pembunuhan semacam ini juga merupakan kunci survival of the vites. Padahal, antara ras manusia dan ras iblis, selama tidak memicu peperangan antara kedua ras tersebut, apa salahnya saling membunuh? Yue menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka merasa itu masuk akal. Namun, singa api bertanduk tiga bahkan lebih marah lagi. Huff, saat itu, kultifasiku tidak cukup tinggi dan ada banyak kultifator kuat di Sekte Abadi Bulan Bintang. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah menangkapku. Bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk melawan? Namun, karena siklus karma, tidak peduli betapa mulianya Sekte Abadi Bulan Bintang saat itu, ia tidak dapat menghindari kehancurannya. Meskipun saya terjebak dalam susunan ini, setelah jutaan tahun, kekuatan saya meningkat pesat. Dan aku bisa segera melepaskan diri dari belenggu susunan itu. Sekarang, kalian datang pada waktu yang tepat. Selama aku membunuh dan melahap kalian semua, aku bisa menghancurkan barisan terlebih dahulu dan mendapatkan kembali kebebasanku. Harta dari Sekte Abadi Bintang Bulan semuanya akan menjadi milikku. Kata singa api bertanduk tiga dengan penuh semangat. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak menghormati Anda, senior dari ras yang sama. Kami hanya bisa bergabung dan membunuh Anda di sini. Setelah Niue selesai berbicara, dia segera mengeluarkan pedang berharganya. Itu adalah senjata abadi yang baru saja dia peroleh dan telah disempurnakan sepenuhnya. Segera setelah pedang berharga itu muncul, ia melepaskan kekuatan dahsyat yang mengunci erat singa api bertanduk tiga. Hal ini membuat mata besar yang terakhir menunjukkan ekspresi terkejut. Pedang Bulan Hantu. Kamu benar-benar mendapatkan pantom Moon Sabre. Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. Tidak heran Anda begitu berani. Namun, apakah menurut Anda-anda dapat menangani saya dengan pantom Moon Sabre yang baru disempurnakan? Meskipun singa api bertanduk tiga sangat terkejut karena Niue telah memperoleh Pedang Bulan Hantu, ia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Niue baru saja menyempurnakan pedangnya dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Oh, apakah begitu? Bagaimana jika Anda menambahkan Lustre Tracer Umbrella? Suara Lord Sun Yu yang sempurna terdengar. Di saat yang sama, payung harta karun yang bersinar terang muncul di depannya dan perlahan berputar di kehampaan. Saat payung harta karun berputar perlahan, aliran udara di sekitarnya berkumpul menuju payung harta karun, seperti aliran sungai yang mengalir ke laut dan ditelan oleh payung harta karun. Itu benar-benar payung harta karun kilau. Tampaknya keberuntunganmu lumayan. Bukan saja kamu tidak mati di sini, tapi kamu juga mendapatkan senjata abadi. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, segera, senjata abadimu semuanya akan menjadi milikku. Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya satu persatu setelah menembus batasan formasi. Sungguh usaha yang sia-sia. Kata singa api bertanduk tiga dengan bangga. Karena kamu sangat bangga, aku akan membuatmu lebih bersemangat. Pedang tristar bulan miring. Luoping tersenyum dan mengeluarkan pedang tristar bulan miring. Itu melayang di depannya dan menunjuk ke arah singa api bertanduk tiga. Apa? Pedang tristar bulan miring? Ketika singa api bertanduk tiga mendengar kata-kata Luoping, ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Namun, ketika dia melihat pedang tristar bulan miring, tatapannya menjadi rileks. Jadi itu bukan pedang tristar bulan miring yang lengkap. Tidak heran. Ketika sekte abadi bulan bintang dihukum oleh surga, pedang tristar bulan miring ini, sebagai senjata abadi pemimpin sekte, rusak secara alami. Wajar jika itu tidak lengkap. Juga, pedang bulan hantu dan payung harta karun kilau di tanganmu juga seharusnya rusak. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu? Haha, karena itu adalah tiga senjata abadi yang rusak, aku jauh lebih lega. Kalau tidak, aku akan khawatir. Singa api bertanduk tiga melihat bahwa pedang tristar bulan miring belum lengkap. Kemudian, dinilai bahwa dua senjata abadi lainnya juga rusak. Mendengar perkataan singa api bertanduk tiga, semua orang mulai khawatir. Ekspresi Ni Yue dan Sun Yu bahkan lebih tidak wajar. Adapun Luoping, pada saat ini, wajahnya muram dan alisnya berkerut erat. Namun, dia tidak seperti ini karena singa api bertanduk tiga telah melihat menembus pedangnya. Ada alasan lain. Jadi pedang tristar bulan miring ini adalah senjata abadi milik pemimpin sekte. Pantas saja peta harta karun tempat ini tersembunyi di dalamnya. Itu pasti sengaja dilakukan oleh pemimpin sekte. Namun, mengapa sekte abadi bintang bulan dihukum oleh surga? Apa hukuman surga? Bagaimana itu bisa menghancurkan sekte abadi bintang bulan? Hati Luoping dipenuhi keraguan. Dia tidak tahu apa maksud hukuman surga. Kamu mengatakan bahwa sekte abadi bintang bulan dihukum oleh surga. Apa maksudnya? Apakah sekte abadi bintang bulan melakukan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi? Apa hukuman surga? Luoping bertanya pada singa api bertanduk tiga. Entah bagaimana, hati Luoping sepertinya telah menyentuh sesuatu, tetapi sulit untuk benar-benar memahami dan melihat dengan jelas. Hal ini membuatnya sangat bingung. Dari zaman kemasan budidaya di zaman kuno hingga kurangnya sumber daya dan kejayaan saat ini, Luoping selalu merasa ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang sepertinya mendorong dunia budidaya menuju kehancuran. Huff! Apa yang tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi? Mengapa hukuman surga perlu alasan? Bukankah karena mereka yang berada di distrik atas? Bah, kalian semua akan mati. Apakah aku perlu mengatakan banyak hal padamu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Dengan patuh serahkan senjata abadi, jangan sampai aku harus mengambil tindakan dan membuang waktuku. Singa api bertanduk tiga tanpa sadar ingin menjawab pertanyaan Luoping, namun tiba-tiba menyadari posisi kedua belah pihak, sehingga mengancam. Huff! Karena memang begitu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil senjata abadi kami. Kultifator Sempurna Sun Yu dan UER, kita bertiga akan menjadi kekuatan utama untuk menyerang singa api bertanduk tiga secara langsung. Yang lain akan melindungi bagian belakang. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari pihak lain, Luoping langsung menetapkan strategi pertempuran, berencana mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghancurkan singa api bertanduk tiga. Oke. Semua orang menjawab serempak. Penggarap Sempurna Sun Yu dan Ni Yue mengendalikan senjata abadi mereka dan menyerang singa api bertanduk tiga di seberang mereka. Payung harta karun roda ringan sang pembuat tiba-tiba bertambah besar selama serangan itu. Tiba-tiba ukurannya menjadi beberapa ratus kaki, dan seperti awan hitam, menyelimuti lawan. Kecepatan payung harta karun cahaya roda meningkat berkali-kali lipat, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Ruang di sekitar payung tiba-tiba menjadi dunia pusaran, melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak hanya itu, payung harta karun cahaya roda juga menyegel ruang di sekitarnya dalam jarak beberapa mil, menjebak separuh tubuh singa api bertanduk tiga. Ah, lagi pula, aku baru saja menyempurnakannya dan hanya bisa menyegel setengah dari tubuh singa api bertanduk tiga. 723 Di sisi lain, pantom Moonblade milik Ni Yue bergerak, dan ruang di sekitarnya langsung dipenuhi cahaya bulan yang terang. Cahaya bulan menyinari tanah, dan juga menyelimuti singa api bertanduk tiga. Dan di bawah sinar bulan yang cemerlang ini, ruang itu terdistorsi parah, seperti lapisan gelombang air, naik dan turun satu demi satu, berputar dan berputar. Jive yang dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Ketika mereka melihat cahaya bulan yang terang di sekitar pantom Moonblade, kepala mereka langsung sakit, dan mata mereka menjadi sedikit kabur, merasa mengantuk. Yue, Er, kendalikan kekuatan pantom Moonblade. Elder Jidan yang lainnya juga terpengaruh. Luoping segera mengingatkan Ni Yue. Mendengar ini, Ni Yue segera mulai mengendalikan kekuatan pedang bulan hantu, memusatkan kekuatan cahaya bulan yang terang di sekitar singa api bertanduk tiga. Saat ini, Jive yang dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Masing-masing berlumuran keringat dingin, dan jantungnya masih berdebar-debar. Artefak abadi memang merupakan artefak abadi. Bahkan jika terluka parah, kekuatan ilusinya masih sangat menakutkan. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Mereka semua memahami bahwa pikiran mereka dipengaruhi oleh ilusi pedang bulan hantu, dan itulah sebabnya mereka jatuh ke dalam kondisi mengantuk. Jive yang dan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatan ilusi pantom Moonblade. Lagi pula, mereka tidak menyadarinya sama sekali, dan pikiran mereka sudah terpengaruh. Pada saat ini, mereka memiliki pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan artefak abadi. Mereka semua melihat ke sisi yang berlawanan, ingin melihat apakah pikiran singa api bertanduk tiga terpengaruh. Namun, apa yang mereka lihat di luar dugaan mereka? Di bawah serangan ganda dari lustret Richard Umbrella dan pantom Moonblade, singa api bertanduk tiga sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Matanya masih sangat tenang, tidak ada tanda-tanda kantuk. Singa api bertanduk tiga ini sungguh kuat. Banyak orang berpikir dalam hati. Huff, aku sudah lama berada di sekte abadi bintang bulan. Bukankah aku pernah melihat kekuatan payung berharga kilau dan pedang bulan hantu? Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan teknik manipulasi spasial lustret Richard Umbrella dan teknik ilusi pantom Moonblade? Kamu sedang bermimpi. Kesampingkan fakta bahwa kedua artefak surgawi itu rusak berat, meskipun keduanya dalam kondisi sempurna, seberapa besar kekuatan mereka yang bisa kamu keluarkan dengan pengolahanmu? Bocah ras manusia, menurutku kamu juga harus bergerak. Biarkan aku menyingkirkan kalian berdua pada saat yang sama agar aku tidak perlu bergerak untuk kedua kalinya. Singa Api Tanduk Tiga sama sekali tidak peduli dengan serangan Sun Yu dan Ni Yue karena ia mengetahui kemampuan kedua harta abadi ini dengan sangat baik. Ia bahkan meminta Luoping untuk segera bertindak. Dengan begitu, ia dapat menangani ketiganya sekaligus, sehingga menghemat banyak waktu dan tenaga. Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Luoping tersenyum dan mengendalikan pedang tristar bulan miring untuk terbang menuju Singa Api bertanduk tiga. Pedang itu langsung bersinar terang, dan tiga bintang di pedang itu menjadi lebih terang. Setelah pedang tristar bulan miring memulihkan tiga bintang yang hilang, kekuatannya telah mencapai tingkat artefak abadi. Terlebih lagi, Luoping telah menyempurnakan pedang ini selama ratusan tahun, dan pedang itu telah lama terhubung dengan pikirannya. Itu seperti perpanjangan lengannya. Kekuatan besar yang dilepaskan oleh pedang tristar bulan miring juga mengunci erat seluruh tubuh Singa Api bertanduk tiga. Itu bahkan lebih kuat dari payung berharga kilau. Kekuatan ini, bagaimana Anda bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Bagaimana ini mungkin? Suara Singa Api bertanduk tiga dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah merasakan kekuatan pedang tristar bulan miring, ia mulai merasa khawatir. Awalnya Luoping mengira Luoping baru saja mendapatkan pedang tristar bulan miring. Tidak pernah terpikir bahwa Luoping telah menyempurnakan pedang ini selama ratusan tahun. Mungkin Luoping sendiri masih tidak bisa mengancamnya, tapi dengan Niue dan Immortal Sun Yu, itu akan sedikit berbahaya. Oleh karena itu, Singa Api bertanduk tiga mulai menanggapi hal ini dengan serius. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap kenaikan besar, ia belum mengalami kesengsaraan surgawi, sehingga budidayanya belum benar-benar mencapai tahap kenaikan besar. Selain pengalaman kultivasi dan pertarungannya yang lebih tinggi dibandingkan para ahli di tahap Dong Suahir, ia tidak jauh berbeda dengan mereka dalam aspek lainnya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk bisa melawan artefak abadi seperti ahli tahap kenaikan besar yang sebenarnya. Jika Luoping dan yang lainnya menggunakan artefak abadi yang tidak rusak, ia bahkan tidak berani kentut. Sepertinya aku harus menyerang dengan cepat dan membuat mereka lengah. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengelilingiku. Saat aku berada dalam situasi pasif, bocah ras manusia yang menggunakan pedang tristar bulan miring ini pasti akan melancarkan serangan yang ganas dan tidak memberiku ruang untuk melawan. Saat Singa Api bertanduk tiga merenung, api di tubuhnya segera menjadi lebih kuat dan kemudian melonjak dalam sekejap, mulai menyerang ruang yang disegel oleh Luoping dan yang lainnya. Di bawah pengaruh api yang dahsyat, ruang yang disegel oleh ketiga senjata tersebut tidak dapat dipertahankan sama sekali. Itu pecah dalam sekejap, dan kemudian api mulai menyerang ketiga senjata tersebut. Bagaimanapun juga, budidaya Singa Api bertanduk tiga telah terakumulasi selama ribuan tahun, sehingga bisa dikatakan sangat mendalam. Pada saat ini, kekuatan api ini luar biasa kuat, menyebabkan ekspresi Luoping dan yang lainnya berubah secara dramatis. Meski kaget, mereka bertiga tidak panik sama sekali. Mereka segera mengendalikan senjatanya dan melancarkan serangan sengit. Payung harta karun cahaya roda imortal Sun Yu tiba-tiba meningkatkan kecepatan putarannya hingga ekstrim, dan pusaran ruang di sekitarnya dengan cepat meluas, langsung menelan api di dekatnya. Pada saat yang sama, payung harta karun cahaya roda melepaskan aliran cahaya yang menembus kehampaan, menembus api tebal, dan langsung menyinari tubuh Singa Api bertanduk tiga seperti anak panah, terus-menerus menembakinya. Namun, tubuh Singa Api bertanduk tiga sangat kuat, dan aliran cahaya ini tidak meninggalkan jejak sama sekali. Mereka hanya bisa menyerang berulang kali. Cahaya bulan terang yang dilepaskan oleh pantom Moon Sabre milik Niue juga menelan api yang menyerang sambil mendistorsi ruang, sehingga menetralkan serangan api. Sebagian besar cahaya bulan dengan cepat menyatu menuju Singa Api bertanduk tiga, dan dalam sekejap mata, bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya seukuran kepala manusia terkondensasi. Semua bulan sabit ini berkumpul di dekat kepala Singa Api bertanduk tiga dan mulai menyerang lautan kesadarannya dengan ganas. Pada saat yang sama, pantom Moon Sabre langsung muncul di atas Singa Api bertanduk tiga. Di bawah sinar bulan yang terang, pedang itu langsung terbelah menjadi ratusan. Ratusan pedang ditembakkan ke arah tubuh Singa Api bertanduk tiga pada saat yang bersamaan. Di tengah serangan, mereka langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan ruang di sekitarnya tidak dapat merasakan fluktuasi spasial apapun. Namun, saat ini, mata Singa Api bertanduk tiga tiba-tiba menjadi waspada. Tubuhnya sekali lagi mengeluarkan api yang sangat padat yang melonjak ke sekeliling. Nyala api ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, mereka menghancurkan aliran cahaya dari payung berharga kilau, dan kemudian menyerang posisi payung tersebut. Saat api menyebar, ratusan pedang bulan hantu tiba-tiba muncul lima kaki dari tubuh Singa Api bertanduk tiga. Saat mereka hendak menembus tubuhnya, mereka tiba-tiba terpesona oleh kekuatan api yang kuat. Ratusan pantom Moon Sabre runtuh dan menghilang satu demi satu. Pada akhirnya, hanya satu pedang yang tersisa, dan pedang itu juga terlempar mundur puluhan kaki dari Singa Api bertanduk tiga dan mulai menahan serangan api. Melihat serangan dari kultifator sempurna Sun Yu dan Ni Yue tidak efektif dan malah merugikan, puluhan ribu sinar pedang tiba-tiba jatuh dari atas, menyelimuti tubuh Singa Api bertanduk tiga dalam jangkauan serangan. Api yang dilepaskan oleh Singa Api bertanduk tiga secara paksa dibubarkan oleh hantaman sinar pedang ini, dan celah besar pun terbuka. Puluhan ribu sinar pedang menembus celah ini langsung menuju tubuh Singa Api bertanduk tiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Dentang, dentang, dentang. Ketika sinar pedang jatuh ke tubuh Singa Api bertanduk tiga, terdengar suara benturan logam yang keras. Setelah semua sinar pedang menghilang, Luo Ping melihat bahwa tidak ada satupun tanda di tubuh Singa Api bertanduk tiga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa ragu-ragu, Luo Ping terus-menerus menampilkan pedang lipat delapan kongming, melancarkan serangan sengit ke Singa Api bertanduk tiga di bawah. Di saat yang sama, ribuan orang di belakang juga bergerak. Mereka menggabungkan kekuatan batin vital yang mereka keluarkan dan memadatkannya menjadi sebuah pedang besar, terus-menerus menyerang kepala Singa Api bertanduk tiga. Mereka semua tahu betul bahwa serangan paling kuat dari Singa Api bertanduk tiga adalah tiga tanduk di kepalanya. Selama ketiga tanduknya dipotong, kekuatan Singa Api bertanduk tiga akan sangat berkurang. Namun, meskipun perhatian Singa Api bertanduk tiga sebagian besar tertuju pada serangan Luo Ping dan yang lainnya. Ia masih sadar dan waspada terhadap serangan gabungan Ji Fei Yang dan yang lainnya. Di atas ketiga tanduknya, cahaya merah yang sangat kuat segera dilepaskan, dan kemudian seekor naga api yang sangat besar terbang keluar dari masing-masing tanduknya. Ketiga naga api itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wajah mereka garang, dan mereka meraung saat terbang dalam sekejap. Salah satu naga api langsung bertemu dengan pedang besar yang dipadatkan oleh Ji Fei Yang dan yang lainnya dengan kekuatan vital batin mereka. Ia mengangkat cakar naganya dan menghantam pedang besar itu. Naga api kedua, bertarung satu lawan dua, bergegas menuju payung berharga kilau. Kekuatannya sangat tirani, dan secara langsung menekan kekuatan isap dari payung berharga. Bahkan aliran cahaya yang dikeluarkan oleh payung berharga dihancurkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh kepala naga, dan tidak dapat terus menyebar. Adapun ekor naga api, langsung menyapu ke arah pantom Mun Saber milik Ni Yue. Awalnya, pedang bulan hantu, seperti payung berharga kilau, telah menyebarkan api yang dikeluarkan oleh singa api bertanduk tiga. Ia hendak melanjutkan serangan sengitnya, namun dihentikan oleh kekuatan kuat dari ekor naga. Dengan sapuan ekor naga, ia langsung menggulung badai spasial yang mengandung daya isap yang sangat kuat. Ia menyerap cahaya bulan terang yang dilepaskan oleh pantom Mun Saber, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan pantom Mun Saber. Naga api ketiga secara alami terbang ke atas, dan dengan kekuatan tiraninya, ia menghancurkan puluhan ribu pancaran pedang yang dilepaskan oleh pedang tristar bulan miring. Kemudian, kedua cakar naganya tiba-tiba meraih bilah pedang berharga. Namun, ketika cakar naga mendekati pedang tristar bulan miring, tiga bintang di pedang berharga segera melepaskan kekuatan tiga bintang, yang berubah menjadi tiga anak panah dan ditembakkan ke arah kepala naga dan dua cakar naga. Bang! 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 724 Naga api menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata, yang mengejutkan singa api bertanduk tiga. Tidak pernah terpikir bahwa pedang tristar bulan sabit miring bisa melepaskan kekuatan bintang yang begitu kuat. Aku tidak menyangka pedang tristar bulan sabit miring masih memiliki kekuatan bintang yang begitu kuat setelah kehilangan bulan sabit. Sepertinya aku meremehkan pedang ini. Singa api bertanduk tiga membuat penilaian baru terhadap kekuatan pedang tristar bulan sabit miring. Karena anak ini adalah ancaman terbesar, ayo kita singkirkan dia dulu. Singa api bertanduk tiga menjadikan luoping sebagai target paling penting yang harus dijaga. Pada saat ini, dua naga api lainnya juga telah menghilang, tetapi mereka memperoleh hasil yang sangat bagus. Pedang raksasa yang dibentuk oleh Jiveyang dan ribuan orang tidak hanya dihancurkan sepenuhnya oleh naga api, tetapi juga melukai banyak dari mereka dengan serangan balik yang kuat. Tanpa perlindungan dan dukungan dari senjata abadi, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak ahli tahap Dongsu yang ada. Ini adalah perbedaan kekuatan yang mutlak, yang tidak dapat diukur dengan angka. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang besar, jika pihak yang lebih lemah memiliki senjata bermutu tinggi, sangat mungkin untuk membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Inilah alasan mengapa banyak kultifator mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut harta karun tersebut. Pada saat ini, setelah dikalahkan, Jiveyang dan yang lainnya mulai memulihkan kekuatan mereka dengan cepat, berencana mencari kesempatan untuk menyerang. Meskipun Sun Yu dan Ni Yue tidak terluka oleh naga api, di bawah serangan naga api yang kuat, karena mereka mengendalikan senjata abadi untuk melawan, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Kekuatan mereka awalnya jauh dari kekuatan singa api bertanduk tiga. Pada saat ini, dengan banyak kekuatan yang terkuras, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan senjata abadi dalam waktu lama. Oleh karena itu, mereka merasa cemas. Pada saat ini, mereka berdua memandang Luoping pada saat yang sama, karena mereka tahu bahwa Luoping pasti punya cara untuk menghadapi singa api bertanduk tiga. Luoping merasakan tatapan mereka dan segera memberi mereka pandangan yang meyakinkan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke singa api bertanduk tiga. Kali ini, singa api bertanduk tiga menyerang lagi. Tiga naga api terbang keluar dari ketiga tanduknya. Kali ini, ketiga naga api menyerang Luoping. Ketiga naga api menempati area seluas beberapa ratus kaki. Mereka melancarkan serangan sengit dari tiga arah berbeda. Dua naga api mengepung pedang bulan Sabit Tristar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kedua naga api menggulung badai luar angkasa pada saat yang sama, berniat untuk menghunus pedang. Dengan kekuatan badai luar angkasa, itu cukup untuk menekan kekuatan bintang di pedang. Naga api terakhir langsung menuju tubuh Luoping. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Luoping, berniat melahapnya dalam satu tegukan. Singa api bertanduk tiga mengarahkan serangan terkuatnya ke Luoping. Adapun Supreme Sun Yu dan Ni Yue, sudah terlihat bahwa mereka tidak cukup kuat, sehingga bisa memblokir mereka dengan serangan sederhana. Hanya Luoping yang membuatnya terasa sedikit aneh. Karena Luoping mengendalikan senjata peri seperti pedang bulan Sabit Tristar tanpa menghabiskan daya apapun, singa api bertanduk tiga tidak dapat memahaminya. Saat ketiga naga api menyerang Luoping, singa api bertanduk tiga hanya melepaskan api dalam jumlah besar untuk menyerang tertinggi Sun Yu dan Ni Yue. Melihat hal tersebut, keduanya langsung melancarkan serangan balik dengan senjata peri mereka. Menghadapi pengepungan tiga naga api, Luoping tampak berwibawa, tapi dia tidak panik. Sambil berpikir, pedang bulan Sabit Tristar segera meledak dengan cahaya bintang yang sangat kuat, yang berubah menjadi lapisan batas pertahanan yang tebal, menghalangi serangan gabungan dari dua badai luar angkasa. Pada saat yang sama, niat pedang yang kuat dilepaskan dari pedang tersebut. Itu langsung menembus kehampaan dan menyelimuti kedua naga api. Di bawah selubung niat pedang ini, kedua naga api melambat secara signifikan, yang secara langsung mempengaruhi kekuatan badai luar angkasa, memungkinkan pedang tersebut menembus pengepungan badai luar angkasa dalam sekejap. Pedang bulan Sabit Tristar langsung terbang keluar dari tengah dua badai luar angkasa. Dalam kehampaan, sekali lagi ia menampilkan pedang gabungan delapan kongming. Puluhan ribu sinar pedang menyerang kedua naga api. Di bawah serangan balik gabungan dari kongming SWAT Inten dan kongming Eight Joint SWAT, momentum kuat awal kedua naga api segera ditekan. Pada saat ini, mereka menahan puluhan ribu sinar pedang dari Tristar Crescent SWAT dengan seluruh kekuatan mereka. Adapun naga api yang ingin menelan Luoping, Luoping berinisiatif membiarkannya memenuhi keinginannya. Dia tidak menghindar atau melakukan serangan balik, tapi berdiri tak bergerak di tempat yang sama saat naga api menelannya. Namun, saat naga api hendak terbang kembali, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan tiga warna cemerlang yang berbeda, menyinarinya dengan sangat indah. Cahaya putih, merah, dan biru bersilangan dan menembus tubuh naga api. Cahaya merahnya bahkan lebih merah dari tubuh naga api. Di saat yang sama, tubuh naga api terus-menerus meregang dan menari, seolah-olah diserang dengan ganas. Sebelum naga api melancarkan serangan balik, seluruh tubuhnya telah meledak. Sosok Luoping muncul dari kobaran api. Seluruh tubuhnya dibalut dalam tiga warna cemerlang yang berbeda. Dia tampak sangat mendominasi, seperti dewa perang. Begitu Luoping muncul, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan mencibir saat dia melihat Trihon Flaming Lion. Api putih menyala di sekujur tubuhnya dan menyapu ke arah Trihon Flaming Lion dalam sekejap. Dimanapun apinya lewat, ruang itu runtuh dan musnah. Pada saat yang sama, Doppel Ganger Roh Batu 10.000 tahun terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menjadi setinggi 200 kaki di kehampaan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia terbang menuju Trihon Flaming Lion. Melihat api putih datang ke arahnya, Trihon Flaming Lion mendengus dingin dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kamu menggunakan serangan api di depanku. Kamu hanya mendekati kematian. Trihon Flaming Lion terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Meskipun kemampuannya mengendalikan api tidak sebaik binatang iblis langka seperti katak api bermata hijau, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam pandangannya, serangan api Luoping sepenuhnya bersifat bunuh diri. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, Doppel Ganger Roh Batu 10.000 tahun yang muncul kemudian mengejutkan singa api tiga tanduk. Matanya menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Perhatikan bagaimana aku menyerap semua apimu. Hmm, ada yang salah. Saat Trihon Flaming Lion hendak menyerap api putih, nadanya tiba-tiba berubah. Ia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Pada saat ini, ditemukan bahwa Naschen Sol Flame di posisi navel sedang gelisah, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan dapat terbakar kapan saja. Perubahan mendadak ini membuatnya segera menyadari bahwa api putih di depannya bukanlah hal biasa. Niat aslinya untuk menyerap api langsung berubah, dan ia memutuskan untuk melakukan serangan balik. Tubuhnya juga mengeluarkan api dalam jumlah besar untuk menyerang api putih di depannya. Kedua api, satu putih dan satu merah, tiba-tiba bertabrakan di kehampaan dan memulai konfrontasi sengit. Suara mendesis terus berlanjut. Kekuatan kedua api itu sebenarnya setara, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Hal ini membuat hati Luoping dan Trihon Flaming Lion bergetar. Trihon Flaming Lion memang terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Nyala apinya benar-benar mampu menahan Annihilation Course Flameku. Benar-benar kuat. Api mayat pemusnahanku telah menelan banyak api, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Tapi masih tidak bisa menahan apinya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun. Luoping kagum dengan kekuatan api Trihon Flaming Lion. Api mayat pemusnahannya telah melahap banyak api, termasuk api yang diperolehnya dari Gua Pemusnahan dan api dari Kuil Dewa Api. Setelah menelan dan melebur, kekuatan Annihilation Course Flame telah meningkat beberapa kali. Luoping awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk menekan api dari Trihon Flaming Lion, tapi sekarang, Luoping memandang Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun, berharap itu akan memenuhi harapannya dan berhasil menekan Trihon Flaming Lion. Dibandingkan dengan Trihon Flaming Lion, Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun sangat lemah. Namun, ketika Doppelganger Roh Batu mendekat, Doppelganger Roh Batu dapat dengan jelas merasakan tekanan kuat yang jatuh dari kehampaan. Sangat terkejut, Trihon Flaming Lion segera melepaskan lapisan batas pertahanan berwarna merah menyala di sekeliling tubuhnya untuk menahan kekuatan kuat dari atas. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa kekuatan tersebut telah melampaui jangkauan perlawanannya, menyebabkan pergerakannya menjadi sangat terhambat. Melihat Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun berada dekat dengan tubuhnya, singa api tritanduk segera memikirkan sesuatu dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Ini sebenarnya telah mencapai tingkat gravitasi tiga kali lipat. Itu pasti harta yang sangat langka, ibu pertiwi yang berat bumi. Aku tidak mengira bocah ini punya begitu banyak trik. Dia bahkan bisa mendapatkan ibu pertiwi yang berat. Ini benar-benar semakin merepotkan. Bagaimanapun, Trihon Flaming Lion adalah binatang iblis dari zaman kuno. Ia berpengetahuan luas dan memiliki penglihatan yang luar biasa. Ia segera menentukan bahwa Roh Batu 10.000 tahun telah menyatu dengan ibu pertiwi Heavy Earth. Meski sedikit terkejut, Trihon Flaming Lion tidak terlalu peduli. Saat Roh Batu 10.000 tahun hendak mendarat di tubuhnya, lampu merah keluar dari tubuhnya. Lampu merah menyala dan langsung berubah menjadi penampakan seorang pria. Dia mengangkat tangannya dan memblokir Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun, menghentikan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun agar tidak jatuh. Mata pria itu bagaikan obor saat dia melihat Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun di atasnya. Ekspresinya sangat serius. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api. Bola api itu langsung membesar dan bertabrakan dengan Roh Batu 10.000 tahun. Bola api tersebut tidak hanya mengandung daya pembakaran yang sangat kuat, tetapi kekuatannya juga sangat mencengangkan. Itu menyapu aliran udara spasial yang tak tertandingi dan secara langsung menyapu Roh Batu 10.000 tahun. Roh Primordial dari Singa Api bertanduk tiga begitu kuat bahkan mampu menahan gravitasi tiga kali lipat. Layak menjadi ahli di tahap kendaraan hebat. Sepertinya cara sederhana tidak akan berhasil jika saya ingin membunuhnya. Saya harus menggunakan cara yang lebih ampuh. Kalau begitu, aku hanya perlu menghancurkan fondasinya dan menyerang titik-titik vitalnya. Luoping segera mengubah gaya bertarungnya. Menghadapi Singa Api bertanduk tiga yang kuat, meskipun Pedang Tristar Bulan Miring sangat kuat, tetap saja sulit untuk mengalahkannya. Kecuali Pedang Tristar Bulan Miring dapat menarik kembali bulan dan kembali ke level senjata abadi. Tapi sekarang, meski dengan bantuan Sun Yu dan Ni Yue, mereka masih dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mengubah gaya bertarungnya dan menyerang titik vital Singa Api bertanduk tiga untuk menghancurkan fondasinya. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, pikiran Luoping bergerak dan sebuah gulungan keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba ia menjadi ratusan kaki di kehampaan dan kemudian terbang di atas avatar roh batu 10.000 tahun. Diagram Pemurnian Darah Lord Sun Yu yang sempurna berseru ketika dia mengenali asal-muasal gulungan itu. Di kejauhan, para ahli yang belum pernah melihat diagram pemurnian darah juga menoleh. Diagram pemurnian darah mengeluarkan kidarah jahat yang sangat padat, yang menyebar ke bawah dan dengan cepat menyelimuti sosok pria itu. Kemudian, itu terus menyebar ke tubuh besar Singa Api bertanduk tiga. Diselimuti oleh kidarah jahat, wajah pria itu sangat serius dan suram. Sayangnya, dia tidak punya cara untuk menolaknya saat ini. Seluruh kekuatannya diperlukan untuk melawan gravitasi tiga kali avatar roh batu 10.000 tahun. Dia tidak punya kekuatan lain untuk menghadapi kidarah jahat. Kidarah jahat dapat menggerogoti roh primordial dan merusak tubuh. Itu adalah musuh roh primordial Singa bertanduk tiga. Diselimuti oleh kidarah jahat, aura pria itu berfluktuasi dengan hebat. Tidak hanya itu, bahkan tubuh Singa Api bertanduk tiga pun menunjukkan tanda-tanda korosi akibat kidarah jahat. Itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya kidarah jahat di diagram pemurnian darah. Mata Singa Api bertanduk tiga dipenuhi dengan keheranan. Ia segera melepaskan sejumlah besar api dari tubuhnya untuk menahan korosi dari kijahat darah. Dengan perlindungan api, kijahat berdarah tidak bisa mendekati tubuhnya. Namun, dalam sekejap, Singa Api bertanduk tiga kembali terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan apiku? Sebelum ia dapat mengetahui situasinya, semua api di tubuhnya terbang ke satu arah. Ia ingin menghentikannya, tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Singa Api bertanduk tiga hanya bisa menyaksikan api yang dilepaskannya berkumpul di sekitar Luoping dan diserap ke dalam tubuh seorang pria di samping Luoping. Melihat pria dengan tubuh api, Singa Api bertanduk tiga segera berpikir, roh api bawaan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah roh api bawaan, tidak mungkin membuat apiku lepas kendali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Singa Api bertanduk tiga bingung, tapi tidak tahu kenapa. Menghadapi serangan ki jahat berdarah dari diagram pemurnian darah dan penyerapan api oleh roh api bawaan, Singa Api bertanduk tiga sangat khawatir dan takut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki emosi seperti itu di tangan seorang bocah manusia di akhir masa hidupnya. Namun, hal itu terjadi pada saat ini. Huff! Ras manusia yang lemah sebenarnya memiliki begitu banyak harta. Sepertinya dia pasti anak kesayangan Tuhan dengan keberuntungan yang luar biasa. Sepertinya aku harus membayar harga jika ingin membunuhnya. Hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan semua hartanya dan mentransfer keberuntungannya kepadaku. Demi harta dan keberuntungan ini, aku harus memberikannya selama ini. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar jatuh ke tangan anak ini. Mata Singa Api bertanduk tiga dipenuhi dengan tekat. Tiga tanduk di kepalanya jatuh dengan mudah, dan dengan kilatan cahaya di kehampaan, mereka berubah menjadi tiga pedang panjang dengan nyala api yang membubung. Ketiga pedang panjang itu menunjuk ke tubuh Luoping dan bersiul saat ditembakkan. Mereka membuat garis api panjang di kehampaan dan menyebar ke sisi Luoping. Pada saat ini, Luoping merasakan kekuatan penghancur yang sangat panas dan tak terhentikan dengan cepat mendekati tubuhnya, langsung menutup ruang di sekitarnya. Di bawah serangan tiga pedang panjang, ruang di depan Luoping langsung dibakar menjadi ketiadaan, tanpa aliran udara spasial. Di bawah tekanan kuat ini, seluruh tubuh Luoping tidak bisa bergerak. Meskipun dia mengandalkan tiga jenis cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen sebagai pertahanan, dia masih bisa merasakan sakitnya tubuhnya terbakar. Saat ketiga pedang panjang itu mendekat dengan cepat, rasa sakitnya menjadi semakin hebat, hampir sampai pada titik di mana tubuhnya berada di ambang pembakaran. Hal ini membuat ekspresi Luoping tiba-tiba berubah. Pada saat kritis ini, dia melakukan serangan balik yang menakjubkan. Kekuatan Ki yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dengan paksa menembus segel spasial dari tiga pedang panjang. Segera setelah itu, ruang di depannya terdistorsi parah, dan kecepatan serangan dari tiga pedang panjang itu tiba-tiba terhenti. Pada saat ketiga pedang panjang itu terhalang, Lei Guang melintas dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Kemudian, ketiga pedang panjang itu bergerak melewati tempat dia berdiri, menggulung langit yang penuh api. Setelah ketiga pedang panjang itu gagal menyerang, mereka segera mengubah arah dan mulai mencari posisi Luoping. Pada saat ini, sosok Luoping muncul beberapa mil jauhnya, memandangi tiga pedang panjang dengan mata dingin. Ketiga pedang panjang itu segera melesat ke arah posisi Luoping lagi, tanpa penurunan kekuatan sedikitpun, dan lebih cepat dari sebelumnya. Huh, tepat pada waktunya. Luoping dengan dingin mendengus. Kali ini, dia sudah bersiap dan terikat untuk menundukkan ketiga pedang panjang itu. Armor Thunderbolt di tubuhnya terbang dalam sekejap, dan tiba-tiba berubah menjadi tembok pertahanan besar di depannya. Lei Guang melintas di atas tembok, dan arus listrik mengalir. Dentang, dentang, dentang. Tiga pedang panjang menyerang tembok pertahanan yang dibentuk oleh Thunderbolt Armor, dan suara yang memekatkan telinga meledak. Di tengah suara tersebut, retakan muncul pada ketiga pedang panjang tersebut, yang terlihat jelas. Saat retakan muncul, kekuatan tiga pedang panjang langsung berkurang lebih dari setengahnya, dan kekuatan serangannya juga berkurang beberapa persen. Kemudian, mereka terbungkus oleh tembok pertahanan besar, dan tidak ada jejak yang terlihat. Tandukku. Bocah, cepat lepaskan klaksonku. Singa api bertanduk tiga segera berteriak ketika melihat pedang panjang yang dibentuk oleh tanduknya dibungkus oleh armor Thunderbolt Luoping. Pada saat yang sama, ia terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar bola api dari mulutnya, terus-menerus menyerang Luoping. Namun, begitu bola api ini muncul, mereka diserap oleh roh api bawaan di sisi lain. Pada saat ini, singa api bertanduk tiga tidak lagi memiliki cara untuk menyerang Luoping. Hal ini membuatnya merasakan ancaman kematian di dalam hatinya. Singa api bertanduk tiga, mati. Saat ini, suara Ni Yue terdengar. Pedang bulan hantu menembus kehampaan dan langsung memotong tubuh singa api bertanduk tiga. Kali ini, karena api di sekitar singa api bertanduk tiga diserap oleh roh api bawaan di kejauhan, ia kehilangan perlindungan apinya. Di hadapan pantom Moon Sabre, yang merupakan senjata abadi, tubuhnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Sebuah luka dalam muncul di perut singa api bertanduk tiga. Dagingnya dibelah, dan pembulu darah serta meridian di dagingnya terlihat jelas. Mengaum Singa api bertanduk tiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kesakitan. Namun, saat ini, serangan Lustre Tracer Umbrella juga mencapai tubuhnya. Payung harta karun kilau sekali lagi melepaskan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh ke punggung singa api bertanduk tiga dari atas ke bawah. Dalam sekejap, punggungnya tertu sepuluhan lubang berdarah. Meskipun lubang berdarah ini tidak menembus perut singa api bertanduk tiga, sejumlah besar darah masih muncrat seperti air mancur, mewarnai ruang di sekitarnya menjadi merah darah. Aung, aku akan membunuhmu. Singa api bertanduk tiga meraum dengan marah. Pria yang dibentuk oleh roh primordial tidak lagi terus melawan gravitasi tiga kali lipat dari Doppelganger roh batu sepuluh ribu tahun. Sebaliknya, dia langsung terbang keluar dari jangkauan gravitasi tiga kali lipat dan menerkam Niue dan Imortal Sun Yu. Segera setelah sosok pria itu pergi, Doppelganger roh batu sepuluh ribu tahun mendarat langsung dan keras di tubuh singa api bertanduk tiga, menekannya ke bawah. Setelah kehilangan perlindungan api dan terselubung dalam diagram pemurnian darah begitu lama, ditambah dengan serangan pedang bulan hantu dan payung harta karun kilau, tubuh singa api bertanduk tiga tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Menyadari hal ini, singa api bertanduk tiga memilih untuk meninggalkan tubuhnya dan membiarkan roh primordial Doppelganger menyerang Niue dan Sun Yu abadi. Selama ia membunuh keduanya dan mendapatkan senjata abadi mereka, ia masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika itu tidak bisa membalikkan keadaan, itu akan menyeret mereka berdua ke bawah. Pria itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berada di antara Niue dan Imortal Sun Yu. Telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat besar, yang langsung menyedot mereka berdua. Bahkan dengan budidaya dan kekuatan Imortal Sun Yu, sulit baginya untuk melarikan diri dari kekuatan hisap ini. Selain itu, kekuatan hisap secara langsung menekan budidayanya, membuatnya sulit untuk melakukan serangan balik. Saat mereka berdua hendak tersedot ke sisi pria itu, sosok berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di depan pria itu. Api di tubuhnya berkumpul dan melonjak langsung menuju tubuh pria itu. Pria itu ingin menghindar, tapi tidak ada waktu sama sekali. Tubuhnya langsung diselimuti api. Pada saat yang sama, diagram pemurnian darah melayang di atas kepala pria itu. Setelah api roh api bawaan menyelimuti pria itu, ia langsung melepaskan kekuatan dan menyedotnya. Niue dan Imortal Sun Yu melepaskan diri dari kekangan pria itu dan terbang ke samping. Ketika mereka melihat pria itu benar-benar tersedot ke dalam diagram pemurnian darah, mereka akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, diagram pemurnian darah muncul lagi di atas tubuh singa api bertanduk tiga. Ia juga melepaskan kekuatan dan menyedot tubuh besar singa api bertanduk tiga. 726 Celepuk Niue langsung duduk di tanah. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Jelas sekali, dia telah menghabiskan banyak energinya. Dia baru saja berhasil melancarkan serangan terakhir itu. Meskipun Sun Yu tidak seperti Niue, auranya juga kacau dan wajahnya pucat. Dia segera mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Dia duduk bersila di udara dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Desir Luo Ping segera muncul di samping Niue. Dia segera mengeluarkan dua pil dan menaruhnya di mulut Niue. Kemudian, dia menekankan telapak tangannya ke punggung Niue dan menyalurkan kekuatan batin sejati ke dalam dirinya. Jika ada waktu lain, dia secara alami bisa menunggu Niue pulih perlahan. Namun, situasinya sekarang istimewa. Dia hanya bisa memilih metode ini untuk membantunya pulih secepat mungkin. Kelon roh batu 10.000 tahun, roh api bawaan, diagram pemurnian darah, dan pedang bulan sabit tristar semuanya terbang ke tubuh Luo Ping dan menghilang. Formasi yang menjebak singa api bertanduk tiga kini kosong. Namun, penghalang pertahanannya masih sangat kuat. Adapun formasi di belakangnya, disegel dengan petir dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan singa api bertanduk tiga, petir ini bahkan lebih mengejutkan dan mengejutkan. Mengapa ada begitu banyak petir ungu yang tersegel dalam formasi ini? Begitu petir ungu menembus segel formasi, pasti mampu menyapu area seluas ratusan ribu kilometer. Diperkirakan bahkan orang kuat di panggung daceng tidak akan berani menyentuh guntur ungu ini dengan mudah. Untungnya, susunan ini juga diatur dengan bantuan kekuatan bumi. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menekan guntur ungu ini. Saat Luo Ping merawat luka Ni Yue, dia juga melihat barisan di belakang mereka. Selain kaget, dia bahkan lebih bingung. Lagi pula, di domain budidaya saat ini, petir ungu adalah jenis petir yang paling kuat. Dalam keadaan normal, hanya ahli menakjubkan seperti Raja Bintang Jianchen yang bisa melihat kekuatan petir ungu ketika mereka menjalani kesengsaraan. Selain itu, sulit bagi orang untuk melihat petir berwarna ungu. Bahkan jika beberapa penggarap dengan konstitusi yang dikaitkan dengan petir dapat menggunakan serangan petir ungu, itu hanya versi yang lebih lemah. Meskipun tingkatan petir yang dikembangkan sama dengan tingkatan petir dari kesengsaraan surgawi, perbedaan kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Luo Ping tidak dapat membayangkan bagaimana ada begitu banyak petir ungu yang tersegel di istana Sekte Abadi Bintang Bulan. Apakah petir ungu ini ada hubungannya dengan kesengsaraan surgawi yang dialami oleh Sekte Abadi Bulan Bintang? Luo Ping tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, ada begitu banyak petir ungu yang jauh lebih banyak daripada apa yang ditemui Raja Bintang Jianchen selama masa kesengsaraannya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Asal mula petir ungu sama dengan sifat kesengsaraan surgawi. Kemungkinan besar ini adalah kesengsaraan surgawi yang disebutkan oleh Singa Api Tiga Tanduk. Apa sebenarnya yang dilakukan Sekte Abadi Bulan Bintang hingga pantas menerima murka surga? Luo Ping memikirkan pertanyaan ini lagi. Dengan bantuan Luo Ping, Budi Dayani Yue hampir pulih dengan sangat cepat. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada formasi di belakang. Master Sekte, apakah menurutmu jika kita mengitari formasi susunan di belakang, formasi susunan akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita? Sou Chanzi bertanya pada Luo Ping. Bagaimanapun, mereka mengakui pencapaian Luo Ping dalam formasi. Aku juga tidak yakin tentang ini. Namun, karena para ahli dari Sekte Abadi Bulan Bintang telah menyiapkan formasi ini di sini dan menempatkan harta karun itu di belakang formasi, mereka pasti tidak ingin harta karun itu mudah diperoleh oleh mereka yang mencari mereka. Mungkin formasi susunan ini adalah formasi susunan penghancuran satu kali. Begitu seseorang mendekatinya, maka secara otomatis akan aktif dan meledak dalam sekejap. Bisa juga formasi ofensif. Selama kita masuk ke dalam jangkauan serangannya, kita akan diserang oleh formasi tersebut. Metode serangannya kemungkinan besar adalah petir ungu ini. Luo Ping menyuarakan tebakannya. Apa? Serangan petir ungu? Dengan begitu banyak petir ungu, bukankah itu akan lebih kuat daripada kesengsaraan Raja Bintang Jianchen? Bagaimana kita bisa menolaknya? Ji Fei yang berkata dengan kaget. Dia secara pribadi telah menyaksikan kesengsaraan Bintang Lord Jianchen, jadi dia secara alami jelas tentang kekuatan petir ungu. Ada lebih banyak petir ungu dalam formasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita datang ke sini dan menghadapi singa api trihon dengan susah payah, kita tidak bisa menyerah begitu saja sekarang, kan? Oh benar, guru, bukankah tripot emas Anda mampu menyerap petir ungu? Mengapa Anda tidak menggunakannya untuk menyerap semua petir ungu? Si Mu Yilan tiba-tiba teringat pada tripot emas Luo Ping. Itu benar. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku berencana menggunakan kuali untuk menyerap petir ungu. Lagipula, tidak ada cara lain untuk menghancurkan petir ungu selain dari kuali. Kalian semua, mundurlah. Aku perlu meluangkan waktu untuk merasakan frekuensi formasi. Jangan ganggu aku. Setelah menyetujui ide si Mu Yilan, Luo Ping mengingatkan semua orang untuk mundur. Dia akan menggunakan stellar transposition untuk merasakan frekuensi formasi. Semua orang segera mundur ketika mendengar itu. Luo Ping mengambil dua langkah ke depan dan mulai merasakan frekuensi formasi. Bagaimanapun, formasi ini telah diturunkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Terlebih lagi, ia telah dirobohkan oleh kekuatan bumi. Entah itu kualitas atau kekuatannya, itu sangat tinggi. Menghadapi formasi seperti ini, Luo Ping harus menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus menggunakan stellar transposition. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan keakuratannya. Begitu indranya mati, dia secara tidak sengaja dapat mengaktifkan formasi tersebut. Pada saat itu, apakah itu serangan atau ledakan, mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Dengan bantuan divine sense-nya yang kuat, Luo Ping dengan cepat membenamkan dirinya dalam persepsinya dan melupakan perjalanan waktu. Setelah seperempat jam, Luo Ping tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang melintas di matanya seperti sambaran petir yang menembus langit malam, tampak sangat terang. Kuali emas kecil itu perlahan terbang keluar dari tubuhnya dan dibungkus dengan lapisan kekuatan elemental sejati. Kemudian, dia perlahan memindahkannya menuju posisi arai. Kecepatan gerakan golden tripod sangat lambat. Hal ini membuat Niyue dan yang lainnya yang menonton dari kejauhan. Lagi pula, berhasil atau tidaknya langkah Luo Ping terkait dengan keselamatan mereka. Di bawah tatapan penuh harap dan cemas dari ribuan orang, kuali emas kecil itu akhirnya bersentuhan dengan pesona pertahanan dari susunan tersebut. Tanpa diduga, ia tidak menemui perlawanan apapun dan langsung menembus pesona pertahanan, perlahan memasuki pesona tersebut. Ketika seluruh tripod emas sepenuhnya memasuki formasi pertahanan, Niyue dan yang lainnya dikejauhan menghela nafas lega dan bersantai satu per satu. Selama proses ini, ekspresi Luo Ping sangat serius dan semangatnya sangat tegang. Pada saat ini, dia juga merasa lega dan mulai mengendalikan tripod kecil untuk menyerap sejumlah besar guntur ungu dalam formasi. Di bawah kendalinya, tripod emas langsung mengembang berkali-kali dan kemudian melayang ke puncak formasi. Mulut tripod menghadap ke bawah, mengarah ke posisi guntur ungu. Guntur ungu yang awalnya memancarkan arus listrik dan berkedip di sekitar lei guang dengan cepat berkumpul ke atas dan membentuk pilar guntur tebal di atas formasi, langsung terhubung ke mulut tripod kecil. Guntur ungu dalam jumlah besar berkumpul menuju mulut tripod kecil. Meski kecepatannya sangat cepat, ada terlalu banyak guntur ungu dalam formasi. Diperlukan setidaknya dua jam untuk menyerap semuanya sepenuhnya. Pada saat ini, Luoping tidak dapat lagi membayangkan berapa tingkat harta karun tripod emas ini. Sebelumnya, dia masih sedikit khawatir, tetapi sekarang, melihat tripod kecil seperti jurang maut, menelan guntur ungu seperti ikan paus, dia telah sepenuhnya meninggalkan kekhawatirannya. Dengan begitu banyak guntur ungu, bahkan senjata peribiasa pun tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, tripod emas dapat menyerapnya dengan mudah. Itu benar-benar menantang surga. Meskipun Luoping ingin mengetahui asal-usul dan tingkat tripod emas, Wu Feying dan penganut Tao Chang San tidak mau memberitahunya, jadi dia tidak punya pilihan lain. Namun, hanya dengan mengetahui bahwa level tripod emas berada di atas gerbang Suantian dan segel surgawi sudah cukup untuk mengejutkan Luoping. Ketika Luoping menyempurnakan gerbang Suantian, dia telah menerima beberapa informasi dalam pikirannya, yang memungkinkan dia memahami level dan kekuatan sebenarnya dari gerbang Suantian dan segel surgawi. Mereka jauh dari sebanding dengan senjata peri seperti bulan miring dan pedang bintang tiga. Meskipun gerbang Suantian dan segel surgawi membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya, begitu mereka pulih sepenuhnya, hal itu akan menghancurkan bumi. Tidak hanya Luoping, orang lain di kejauhan juga tercengang saat melihat kecepatan tripod emas menyerap guntur ungu. Mereka juga tidak berani membayangkan berapa tingkat harta karun tripod emas ini. Mungkin hal itu di luar jangkauan penerimaan mereka. Namun, selama tripod emas dapat menyelesaikan krisis mereka saat ini, itu sudah cukup. Meskipun semua orang terkejut, mereka juga merasa bahwa cara Luoping bahkan lebih luar biasa. Setelah seperempat jam, tidak banyak guntur ungu yang tersisa di seluruh formasi. Segera, itu sepenuhnya diserap oleh tripod emas. Hal ini membuat semua orang di kejauhan tersenyum. Luoping segera mengambil kembali kuali kecil itu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk pulih, dia melihat formasi di depannya lagi. Formasi susunan ini sama dengan yang sebelumnya. Setelah petir ungu terserap sepenuhnya, penghalang pertahanan seluruh formasi susunan menghilang. Harta karun di belakang benar-benar terekspos di depan semua orang. Melihat ini, Luoping segera mengingatkan semua orang untuk mulai memperjuangkan harta karun tersebut. Setelah mendengar ini, semua orang sangat gembira. Mereka bergegas seperti segerombolan lebah dan mulai bertarung sengit lagi. Meskipun tidak ada senjata abadi di antara harta karun kali ini, semuanya adalah harta karun surgawi dan harta karun duniawi. Namun, harta karun ini tertinggal dari era kuno. Semuanya sangat langka, berharga, dan bermutu tinggi. Setiap orang secara alami sangat menginginkan harta karun ini. Masing-masing dari mereka menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkannya. Seluruh proses berlangsung lama sebelum berakhir. 727 Haha, sebenarnya kami adalah tim pertama yang keluar. Sepertinya tim lain pasti mengalami masalah dan semuanya terjebak di dalam istana. Monster tua yang memiliki alis hijau tertawa setelah pulih dari keterkejutannya. Siapa yang peduli? Bahkan jika tim lain dimusnahkan, tidak masalah selama kita aman. Kata sesepuh kultifator nakal lainnya. Benar, karena tim lain belum keluar, ayo cepat pilih istana lain untuk dimasuki. Yang terbaik adalah membiarkan tim-tim itu terjebak di sana. Dengan cara ini, harta karun di istana yang tersisa akan menjadi milik kita. Kata sesepuh kultifator nakal lainnya. Meskipun para penggarap nakal ini telah bergabung dengan sekte 100 Sungai Ilahi, mereka hanya mengenali Luoping. Mereka tidak menaruh perhatian pada sekte lain. Baiklah, ayo lanjutkan. Luoping berkata dan memimpin kelompok itu ke istana berikutnya. Dengan menggunakan metode sebelumnya, mereka mulai menghancurkan bidang bintang yang dikeluarkan oleh istana. Enam hari kemudian, mereka merusak bidang bintang, tetapi mereka melihat tim lain belum keluar. Meski sedikit terkejut, mereka tidak peduli dan segera memasuki istana. Situasi di istana ini mirip dengan yang sebelumnya. Ketika mereka melewati koridor, mereka menemukan dua susunan lagi di garis pandang mereka. Tidak hanya itu, hal-hal yang tersegel dalam dua susunan itu mengejutkan mereka. Itu adalah binatang iblis dan petir ungu dalam jumlah besar. Tidak mungkinkah istana lain memiliki tata ruang yang sama. Seorang penatua dari sekte konfusianisme abadi berkata dengan getir. Binatang iblis tahap kenaikan besar lainnya dan sejumlah besar petir ungu. Sekte abadi bintang luna ini benar-benar murah hati. Duan Jinchen menghela nafas. Jika istana lain mengalami situasi yang sama, maka itu bisa menjelaskan mengapa mereka belum pergi. Bahkan jika mereka bisa menghadapi binatang iblis itu, mereka tidak akan berdaya melawan begitu banyak petir ungu. Lagi pula, mereka tidak memiliki kuali yang menentang surga seperti Master Sekte. Ji Fe yang menganalisis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menganggupkan kepala dan melihat ke arah binatang iblis di barisan. Sepertinya kita harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Ayo bertarung sesuai metode sebelumnya. Saat Luoping berbicara, dia mulai menyerang formasi arai di depan mereka, yang membuat khawatir binatang iblis di dalam. Binatang iblis itu segera terbang dan menyerang Luoping dan yang lainnya. Itu adalah burung seputih salju. Begitu muncul di luar formasi, semua orang merasakan suhu di sekitarnya turun tajam, seolah-olah mereka berada di dalam gudang es. Es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh binatang iblis itu dan melesat ke arah kerumunan. Kemanapun es itu lewat, ruang angkasa akan mengembun dan menyatu. Pada saat es mencapai kerumunan, es tersebut sudah menjadi beberapa kali lebih besar. Meskipun semua orang bertahan dengan sekuat tenaga, masih ada beberapa orang yang tidak dapat menahan energi dingin dan kuat dari es. Tubuh mereka langsung dibekukan lalu meledak, sekarat di tempat. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas. Hal ini membuat para ahli yang tersisa menjadi lebih berhati-hati. Mereka memandang binatang iblis itu dengan ketakutan di mata mereka. Untungnya, Luoping memberiku pedang harta karun roh tingkat ke-9. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Duan Jinchen memiliki ketakutan yang masih ada. Melihat pedang harta karun di tangannya, dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Awalnya, pedang bulu berujung perak yang dia gunakan hanyalah pedang harta karun roh tingkat ke-7. Setelah budidayanya maju ke tahap kehidupan surgawi, Luoping memberinya pedang harta karun roh tingkat ke-9. Hal ini membuatnya sangat bersyukur. Karena itu, dia berani ikut serta dalam perjalanan keruntuhan kuno ini. Kalau tidak, dengan kekuatan kultifasinya, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tadi, dia hampir membeku karena es. Untungnya, dia mengandalkan kekuatan pedang harta karun roh peringkat ke-9 untuk dengan paksa memecahkan udara dingin es dan melarikan diri. Setelah berterima kasih kepada Luoping sekali lagi di dalam hatinya, Duan Jinchen mengalihkan pandangannya ke arah binatang iblis. Baru saat itulah dia mengenali binatang iblis itu. Raja Salju. Duan Jinchen sedikit ragu. Ya, itu Raja Wali Salju. Burung ini berwarna putih salju dan secara alami pandai mengendalikan udara dingin. Udara dingin yang dikeluarkannya dapat membekukan langit dan bumi serta membekukan ruang angkasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Kata pendeta kiri Kong Mingduo dengan percaya diri. Menyerang. Pada saat ini, Luoping berteriak, mengingatkan Supreme Sun Yu dan Ni Yue untuk segera menyerang. Jadi mereka bertiga, sesuai dengan metode pertarungan sebelumnya, sekali lagi mengeluarkan senjata peri masing-masing dan mulai menyerang Raja Wali Salju di depan mereka. Sebulan kemudian, Luoping dan yang lainnya mulai memecahkan ruang domen bintang di Istana ke-8. Tujuh istana sebelumnya, seperti dugaan mereka, memiliki dua formasi di dalamnya. Dalam dua formasi tersebut, ada binatang iblis dan guntur ungu dalam jumlah besar. Kekuatan binatang iblis telah mencapai alam daceng, namun budidaya mereka belum mencapai alam daceng. Jumlah guntur ungu pada dasarnya sama. Jika guntur ungu di tujuh istana dikumpulkan, itu bisa langsung menghancurkan sekte kelas 1. Namun, guntur ungu ini sekarang semuanya diserap oleh tripot emas Luoping, yang membuat semua orang bertanya-tanya berapa banyak guntur ungu yang bisa diserap di dalam kuali kecil. Beberapa dari mereka bahkan khawatir kuali kecil tersebut tidak dapat menahan kekuatan guntur ungu dan akan meledak. Itu akan sangat buruk. Saat itu, bukan hanya Luoping, tapi mereka semua akan dimakamkan di sini. Namun, meskipun orang-orang ini khawatir, mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Luoping ketika mereka melihat ekspresi acuh-ta'acuh Luoping. Sebelumnya, tim lain belum muncul, yang membuat anggota sekte 100 sungai dan sekte konfusianisme abadi bertanya-tanya apakah tim lain semuanya telah dimakamkan di istana. Namun, ketika mereka berhasil memecahkan ruang domain bintang di istana ke-8, mereka menghilangkan kecurigaan mereka. Ini karena saat ini, sebuah tim telah muncul di depan sebuah istana di kejauhan. Saya tidak menyangka tim dari kuil langit Yin Mysterious menjadi yang pertama keluar. Melihat jumlah mereka, sepertinya mereka kalah banyak. Game Head melihat ke arah tim dan berkata, Kuil langit Yin yang misterius memupuk, kekuatan sejati Yin ekstrim, sedangkan Guntur Ungu mengandung kekuatan sejati yang ekstrim. Satu Yin dan satu Yang, mereka selaras satu sama lain dan menyelesaikan kelemahan dari kultivasi mereka. Setelah lebih dari sebulan penyerapan, saya khawatir semua Guntur Ungu telah disempurnakan menjadi pusar oleh para ahli dari kuil langit Yin yang misterius. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Terlebih lagi, dengan harmonisasi Yin dan Yang, kelemahan dari kultivasi mereka telah teratasi. Ini adalah hal yang paling penting. Lihat, bahkan Sage Liu Sui pun tidak begitu feminin lagi. Analisis Sage Sun Yu sangat masuk akal. Eh, tim dari istana yang sejati juga keluar. Benar, istana yang sejati mengembangkan kekuatan sejati yang ekstrim, yang sama dengan Guntur Ungu. Wajar jika mereka bisa menyerapnya begitu cepat. Niue melihat ke tim baru dan berkata, Meskipun kekuatan sejati yang ekstrim yang dikembangkan oleh para ahli istana yang sejati sama dengan Guntur Ungu, mereka menyerap begitu banyak sekaligus, menyebabkan Yin dan Yang di tubuh mereka menjadi tidak seimbang. Ini telah menanam abahaya tersembunyi. Pada akhirnya, bahaya tersembunyi ini pasti akan menyebabkan para ahli dari istana yang sejati harus membayar mahal. Kecuali mereka dapat menemukan kekuatan sejati Yin ekstrim dan menyerapnya, barulah mereka dapat memastikan bahwa kekuatan sejati Yin dan Yang di dalam tubuh mereka dapat dikembalikan kekeseimbangan. Saya yakin penduduk istana yang sejati harus mengetahui konsekuensi dari hal ini, tetapi mereka masih menyerap Guntur Ungu. Ini berarti mereka sudah punya solusinya. Sage Sun Yu berkata lagi, Karena kedua tim ini sudah keluar, saya khawatir tim lainnya tidak akan tertunda terlalu lama. Saya pikir kita harus terus masuk ke istana. Fei Yang mengingatkan, Oke, ayo pergi. Setelah Luoping selesai berbicara, dia memimpin kelompok itu ke istana lagi. Setelah mereka masuk, tim dari kuil langit Yin misterius dan istana yang sejati menemukan keanehan kompleks istana. Kakak senior, lihat, bintang-bintang di atas istana semuanya telah menghilang. Mungkinkah tim dari sekte ilahi seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi telah mencarinya? Seorang tetua dari observatorium langit gelap Yin berkata kepada Raja Sejati Enam Perairan. Saat ini, semua orang memperhatikan situasinya. Ketika mereka mendengar perkataan orang tua itu, mereka semua setuju dengannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain mereka? Pernahkah Anda lupa bahwa ketika sekte Dewa Seratus Sungai menyerang sekte Yin yang menyedihkan, Luoping mengeluarkan tripod emas? Saya mendengar bahwa itu membantu Raja Bintang Jianchen menyerap sejumlah besar petir kesusahan ungu. Dengan kuali ini di tangannya, meskipun istana lain memiliki guntur ungu, dia dapat dengan mudah menyerapnya. Hasilnya, kecepatannya sangat cepat. Tripod emas itu pasti merupakan harta yang sangat berharga. Bocah Luoping itu benar-benar beruntung. Ketika Sage Sixwater menyebutkan tripod emas Luoping, semua orang segera memikirkan masalah ini dan menyadari. Namun, mereka semua terfokus pada tripod emas, jadi mereka tidak menyadari niat membunuh yang kuat dalam suara Sage Sixwater. Huff, Luoping, tunggu saja. Begitu aku menemukan kesempatan, aku pasti akan mengambil semua hartamu dan menghancurkan jiwamu. Sage Sixwater bersumpah dalam hati. Kakak senior, bukankah itu berarti mereka telah mencari di tujuh istana dan sekarang sedang mencari harta karun di istana ke-8. Mother of Asteriskar, Sekte Dewa Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi benar-benar beruntung kali ini. Mereka sudah mendapatkan keuntungan sejak awal dan memperoleh harta dalam jumlah besar. Saya khawatir setelah kembali ke dunia budidaya, Sekte Dewa Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi akan tumbuh lebih kuat dengan cepat. Sekte Dewa Seratus Sungai bahkan mungkin melampaui Sekte Kelas 1 seperti kita. Kata sesepuh dari kuil langit yin yang misterius. Kata-katanya dipenuhi dengan keengganan dan kekhawatiran. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi telah memperoleh terlalu banyak harta sejak awal perjalanan ke Sekte Abadi Bintang Bulan. Harta karun ini pasti dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kedua Sekte dan Sekte di bawah yurisdiksinya. Pada saat itu, Sekte Ilahi Seratus Sungai kemungkinan besar akan melampaui Sekte Kelas 1 seperti mereka dan menjadi Sekte Super. 728. Di atas Sekte Kelas 1. Jika itu masalahnya, kami, Sekte Kelas 1, pasti akan diintimidasi dan dikendalikan oleh Sekte Ilahi Seratus Sungai. Siapa yang tahu, Sekte Dewa Seratus Sungai bahkan mungkin akan memaksa kita, Sekte Kelas 1, untuk tunduk pada mereka dan menjadikan mereka penguasa sesungguhnya dari seluruh domain budidaya. Oleh karena itu, meskipun kita tidak bergerak sekarang demi harta karun itu, pada akhirnya kita tetap harus menghadapinya. Kita pasti tidak bisa membiarkan mereka membawa begitu banyak harta kembali ke domain budidaya. Tetua lainnya berspekulasi lebih dalam, penuh ketakutan terhadap Sekte Ilahi Seratus Sungai. Dia juga menyebutkan masalah berurusan dengan Luoping dan yang lainnya. Jangan khawatir, sekarang tim istana yang sejati telah melihat situasi saat ini, saya yakin mereka memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Sekte Ilahi Seratus Sungai di dalam hati mereka. Saya yakin setelah melihat situasi ini, tim lain pasti akan memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan menargetkan Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme abadi. Alasan mengapa kami menerima saran Raja Sejati Green Willow dan tidak mengambil tindakan untuk saat ini adalah untuk mengurangi korban jiwa dan mendapatkan harta karun dengan lebih lancar. Saat kita mencapai tahap akhir, tim-tim ini pasti akan bersatu untuk menghadapi Luoping dan yang lainnya demi keuntungan mereka sendiri. Kita bisa yakin. Kata Raja Sejati Enam Perairan dengan percaya diri. Setelah mendengar ini, semua orang merasa lega. Mereka tidak berkata apa-apa lagi dan terbang ke istana lain. Titik-titik. Kakak senior, menurutku orang-orang dari kuil langit yin yang misterius itu harus menunggu hingga perburuan harta karun berakhir sebelum berurusan dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme abadi. Sepertinya kita tidak perlu khawatir. Di tim istana yang sejati, seorang tetua berkata kepada Raja Sejati Yangsu. Itu benar. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Sekte Dewa Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme abadi telah menjadi sasaran kritik publik. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Mari kita lanjutkan dengan berburu harta karun. Setelah Raja Sejati Yangsu selesai berbicara, dia memimpin tim istana yang sejati dan terbang ke istana berikutnya. Saat kedua tim sedang dalam proses mendobrak wilayah bintang, Luoping dan yang lainnya keluar dari istana lagi dan mulai memilih istana baru untuk terus membobol. Adapun tim lainnya, bahkan setelah tim Luoping berhasil menembus Star Domain istana lain, mereka masih belum keluar dari istana. Jelas sekali, mereka belum menangani petir umu itu. Baru setelah Luoping dan yang lainnya berhasil memecahkan istana ke-10, mereka melihat delapan tim yang tersisa keluar dari istana dan mulai memecahkan istana baru. Saat ini, hanya istana terakhir yang masih belum terpecahkan. Luoping dan yang lainnya memahami bahwa istana terakhir pasti akan menjadi milik mereka. Jadi, setelah melihat tim lain, mereka memasuki istana di depan mereka. Setelah beberapa jam, mereka keluar lagi, dan semuanya tampak bersemangat. Haha, ayo pergi. Ayo pergi ke istana terakhir. Selama kita bisa menguraikan istana ini, perjalanan ke Sekte Abadi Bintang Bulan ini akan dianggap selesai. Meskipun proses sebelumnya sangat berbahaya, kami mengandalkan metode Master Sekte dan persatuan semua orang. Oleh karena itu, kami tidak menderita terlalu banyak korban. Kami bisa dianggap sangat beruntung. Pada saat kita memasuki istana terakhir, kita sudah memperoleh harta yang cukup. Saat kita kembali ke domain budidaya, kekuatan Sekte kita akan meningkat dengan cepat. Sedangkan untuk tim lain, kita tidak perlu menunggu mereka. Mungkin mereka sudah berdiskusi dan akan mengepung dan menyerang kita di tahap akhir. Saya rasa kita bisa segera pergi setelah kita keluar. JV yang jelas sangat senang. Namun, ketika menyangkut tim lain, sikapnya berubah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti maksudnya. Lagi pula, jika tim lain bergabung, jumlah dan kekuatan mereka akan melebihi mereka. Sekali mereka bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin bertarung dengan tim lain. Sekarang, selama mereka memasuki istana terakhir, mereka bisa mengakhiri perburuan harta karun lebih awal dari tim lain dan tentu saja pergi lebih awal. Mereka masih berada di ruang benih sesawi. Jika mereka ingin menerobos penghalang ruang biji sesawi dan kembali ke jurang hitam tanpa batas, itu masih mungkin. Elder G. Benar, kita telah memperoleh begitu banyak harta. Kita pasti akan diidam-idamkan oleh tim lain. Untuk menghindari pertempuran, kita harus segera meninggalkan ruang biji sesawi setelah kita keluar dari istana terakhir. Luoping juga setuju dengan saran Ji Feiyang. Karena itu masalahnya, ayo lanjutkan. Hanya ada satu istana yang tersisa. Seharusnya sangat cepat. Kata Tuan Sejati Sun Yu. Jadi, Luoping dan yang lainnya terbang menuju istana terakhir. Tak lama kemudian, mereka terbang ke posisi 250 km dari istana. Namun, pada saat ini, perubahan di depan mereka membuat semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Apa yang terjadi? Kenapa istana tiba-tiba menghilang? Ya, itu jelas ada di sana beberapa saat yang lalu. Bagaimana itu bisa menghilang tepat di depan mata kita? Tidak ada fluktuasi di ruang depan. Hilangnya istana itu terlalu pintar, bukan? Mungkinkah itu ilusi lain? Semua orang berhenti terbang. Banyak orang mulai berdiskusi. Luoping melihat ke ruang kosong di depan dan mengerutkan kening. Dia tampak sangat bingung dan aneh. Aneh, seharusnya tidak ada ilusi. Jika ada, kita seharusnya berada dalam ilusi. Tapi sekarang, saya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tidak peduli seberapa pintar ilusinya, tidak mungkin tidak ada yang bisa mendeteksinya, bukan? Dengan budidaya Tuan Sejati Sun Yu, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Luoping berpikir sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Sejati Sun Yu. Siapa yang menyangka bahwa Tuan Sejati Sun Yu juga akan melihatnya saat ini? Itu bukan ilusi. Keduanya berkata bersamaan. Setelah mengatakan itu, mereka kembali kebingungan karena mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hei, aku melihatnya lagi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang tetua kultifator nakal di belakang kelompok tiba-tiba berkata dengan keras. Semua orang berbalik dan melihat bahwa tetua kultifator nakal itu sudah beberapa kilometer jauhnya dari kelompok. Dia melihat kehampaan di depan dengan ekspresi gembira. Saya berkata, Pena tua hantu berambut putih, mengapa Anda lari sejauh ini? Jangan bilang kamu sangat takut sampai ingin melarikan diri sendiri. Monster bermata hijau mencibir tanpa menahan diri. Ketika tetua kultifator nakal di belakang mendengar ini, ekspresinya berubah. Kemudian, dia kembali normal dan berkata, Bah, kapan aku pernah merasa takut? Aku hanya ingin tahu kenapa istana itu menghilang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan melihat. Dari tempatku berada, kamu bisa melihat istana muncul kembali. Meskipun nada suara tetua hantu berambut putih sangat keras, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan melarikan diri dengan mudah ketika menemui masalah. Metode pelariannya cukup brilian. Selama perburuan harta karun, dia telah mendemonstrasikan sepenuhnya teknik melarikan diri miliknya. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya sama sekali. Namun, mereka masih sangat prihatin dengan paru kedua hukumannya. Oleh karena itu, mereka semua mundur ke belakang dan berdiri di dekat tetua hantu berambut putih. Semua orang melihat ke depan dari tempat mereka berada, dan mereka semua terkejut karena istana yang hilang telah muncul kembali. Hei, apa yang terjadi? Kelihatannya bukan ilusi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa lolos tanpa mematahkan ilusi itu? Seorang tetua dari sekte konfusianisme abadi berkata dengan ragu. Itu bukan ilusi. Mungkinkah? Alam Fata Morgana. Immortal Sun Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berkata tanpa berpikir. Namun, di saat yang sama, suara lain juga mengucapkan kata Alam Fata Morgana. Master Sekte Luo, apakah menurutmu ini juga merupakan Alam Fata Morgana? Immortal Sun Yu bertanya pada Luo Ping karena orang lain yang berbicara adalah Luo Ping. Aku baru ingat, meskipun Alam Fata Morgana adalah sejenis alam ilusi, sangat sedikit orang yang menggunakannya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak memahaminya. Jika saya tidak mempelajari Tao Formasi dan mempelajari banyak formasi, saya khawatir saya tidak akan mengenali Alam Fata Morgana di depan kami karena metode pengaturannya terlalu cemerlang dan kuat. Luo Ping berkata sambil menghela nafas. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa mereka telah menemukan Alam Fata Morgana dan itu adalah semacam Alam Ilusi. Master Sekte, apa gunanya Alam Fata Morgana ini? Mengapa kami tidak merasakan serangan apapun? Mungkinkah Alam Fata Morgana ini dibuat untuk menyembunyikan istana terakhir? Game Head bertanya dengan bingung. Tujuan dari Alam Fata Morgana ini adalah untuk menyembunyikan istana terakhir, tapi itu bukan satu-satunya kemampuan Alam Fata Morgana. Faktanya, sebagai sejenis Alam Ilusi, Alam Fata Morgana secara alami memiliki banyak kemampuan Alam Ilusi, seperti menyerang, bertahan, menjebak, kebingungan, dan sebagainya. Hanya saja cara pengaturan Alam Fata Morgana lebih cemerlang. Bukan hanya sekedar diatur begitu saja, tapi berdasarkan objek aslinya. Dengan bantuan formasi, bayangan objek tersebut dipindahkan ke lokasi lain, atau bahkan, ruang lain. Alam Fata Morgana yang diatur dengan cara ini terlihat sangat nyata. Orang biasa tidak dapat menemukan kekurangan apapun dan tanpa sadar jatuh ke dalam Alam Fata Morgana, karena belas kasihan orang lain. Luoping memberitahu semua orang tentang Alam Fata Morgana. Mendengar ini, semua orang menjadi tercerahkan dan mereka dikejutkan oleh Alam Fata Morgana. Sekte Master, bukankah ini prinsip yang sama dengan Fata Morgana? So Chan Zi tiba-tiba berkata, Ya, prinsipnya sama dengan Fata Morgana, tetapi Fata Morgana terbentuk secara alami, sedangkan Alam Fata Morgana diatur oleh ahli formasi. Ini lebih realistis daripada Fata Morgana. Luoping berkata sambil tersenyum. Artinya, istana yang kita lihat di depan kita sebenarnya tidak berada pada posisi ini. Mungkin berada di posisi lain, atau bahkan di ruang lain. Duan Jinchen bertanya, Ya, itulah alasannya. Luoping menjawab, Ah, bagaimana kita bisa memecahkan dunia Fata Morgana, atau menemukan lokasi istana yang sebenarnya? 729 Aku juga tidak tahu bagaimana cara melewatinya. Luoping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua orang agak terkejut saat mendengarnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan penguasaan formasi Luoping, dia tidak akan tahu bagaimana melewati Fata Morgana. Pada dasarnya, tidak pernah ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Luoping. Akibatnya, semua orang secara alami merasa bahwa Luoping adalah makhluk yang maha kuasa. Hasilnya, mereka semua menerima dan sangat mengaguminya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para tetua kultifator independen ini begitu patuh setelah bergabung dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Mereka tercengang dengan metode dan bakat Luoping yang kuat. Kalau tidak, bahkan seorang ahli seperti Raja Bintang Jianchen tidak akan mampu meyakinkan para tetua kultifator independen ini dengan temperamen mereka yang sulit diatur dan eksentrik. Meskipun mereka agak terkejut dengan apa yang dikatakan Luoping, mereka segera mengerti. Bagaimanapun, Luoping hanya berada di tahap kehidupan surgawi. Tidak peduli seberapa hebat penguasaan formasinya, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Para tetua kultifator independen tidak meragukan Luoping sama sekali karena apa yang dia katakan. Mereka masih sangat patuh di dalam. Lagi pula, mereka belum pernah melihat seorang kultifator yang berkultifasi secepat Luoping. Terlebih lagi, Luoping memiliki begitu banyak harta dan metode yang melampaui pemahaman mereka. Secara khusus, Luoping telah menunjukkan kekuatan dan metode yang luar biasa sejak awal perjalanan mereka ke Sekte Abadi Bintang Luna. Justru karena keberadaan Luoping mereka bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Meskipun para tetua kultifator independen ini selalu berprasangka buruk terhadap murid Sekte, itu hanya karena sumber daya budidaya murid Sekte lebih baik daripada mereka. Sekarang mereka telah bergabung dengan Sekte seratus sungai ilahi dan memperoleh begitu banyak harta, mereka secara alami bersedia. Mereka tidak punya pemikiran lain. Tuan, bahkan jika Anda tidak bisa melewati Fata Morgana, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa memasuki istana terakhir? Karena istana ini sangat misterius, pasti ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan mungkin lebih berharga daripada harta yang kita peroleh sebelumnya. Kita tidak boleh menyerah. Nada bicara ibu si Yilan agak tidak berdaya dan tidak mau. Tentu saja, aku mengerti apa yang kamu katakan. Namun, jika kamu ingin menghancurkan dunia Fata Morgana, kamu harus menemukan lokasi formasi dan menghancurkannya secara langsung. Maka, alam Fata Morgana secara alami akan hancur. Cara kedua adalah dengan mengandalkan kekuatan untuk mencari lokasi asli objek berdasarkan gambar di Fata Morgana, kemudian menghindari Fata Morgana dan langsung mencapai lokasi asli objek tersebut. Hanya saja cara ini jauh lebih sulit daripada cara pertama, karena gambaran dalam Fata Morgana hampir tidak memiliki fluktuasi spasial. Jika ingin melihatnya, diperkirakan bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Daceng pun sulit melakukannya. Oleh karena itu, aku tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menghancurkan Fata Morgana untuk saat ini. Sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk memasuki istana terakhir terlebih dahulu. Luoping menjelaskan metode untuk menghancurkan alam Fata Morgana yang tidak dapat dia lakukan dengan kekuatannya saat ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka jatuh ke dalam ketidakberdayaan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan langsung menarik perhatian semua orang. Mungkin aku punya cara. Mendengar ini, semua orang menoleh dan menemukan bahwa Van Rui lah yang berbicara. Ketika mereka melihat Van Rui, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Oh, bagaimana kami bisa melupakanmu? Kamu memiliki tikus pencari harta karun. Selama kamu melepaskannya, mungkin kita bisa menemukan lokasi sebenarnya dari istana terakhir. Sou Chan Zi menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Ya, tikus pencari harta karun secara alami sangat sensitif terhadap kispiritual langit dan bumi. Ia juga dapat dengan jelas merasakan fluktuasi halus di ruang angkasa. Ini adalah karakteristik ras mereka. Sebelumnya kami terlalu cemas, jadi kami melupakan Van Rui. Kami seharusnya tidak melakukannya. Sekarang, tolong lepaskan tikus pencari harta karun dan bantu kami menghancurkan alam Fata Morgana. Immortal Sun Yu juga melihat ke arah Van Rui dan mendesaknya untuk melepaskan tikus pencari harta karun untuk menghancurkan alam Fata Morgana. Mendengar ini, wajah Van Rui menjadi gelap. Dia sangat merasa bahwa dia tidak merasakan keberadaan. Namun, bagaimanapun juga, dia diundang oleh Luoping untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Dia yakin Luoping tidak akan melupakannya. Yah, Master Sekte, mereka semua melupakanku. Kamu tidak melakukannya, kan? Van Rui memandang Luocong penuh harap, berharap mendapat jawaban yang menghibur. Ahem, maaf, aku juga melupakanmu. Luoping terbatuk-batuk dan menjawab dengan lugas. Van Rui, yah, kali ini terlalu banyak orang, dan kita telah menghadapi begitu banyak bahaya sebelumnya, jadi aku melupakanmu. Namun, pada awalnya, saya telah mengatur agar Kong Ming Duo, Perfected Lonemon, dan Perfected Suanyu untuk melindungi Anda. Ini dianggap baik bagi Anda. Kalau tidak, dengan tingkat kultifasimu, akan sulit bagimu untuk bertahan sampai sekarang. Jadi, sekaranglah waktunya bagimu untuk membalas budi semua orang. Ayo, Van Rui, gunakan kekuatanmu. Setelah menjelaskan, Luoping langsung memainkan kartu emosional tersebut dan mendesak Van Rui untuk melepaskan tikus pencari harta karun sesegera mungkin. Mendengar ini, wajah Van Rui menjadi lebih jelek. Namun, dia tahu bahwa Luoping benar. Jika bukan karena Kong Ming Duo, Perfected Lonemon, dan Perfected Suanyu yang melindunginya, dia pasti sudah lama mati. Oke, kalau begitu aku akan melepaskan tikus pencari harta karun untuk membantu semua orang menerobos Fata Morgana ini. Van Rui berkata dengan tegas. Kemudian, dia melepaskan tikus pencari harta karun dari token penjinak binatang. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah tikus pencari harta karun dipelukan Van Rui, ingin melihat seperti apa rupanya. Bagaimanapun juga, binatang iblis ini sangat langka. Meskipun mereka pernah mendengarnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tikus pencari harta karun dipelukan Van Rui hanya sepanjang lengannya. Kelihatannya mirip dengan tikus biasa, tetapi telinganya sangat besar. Cakarnya sangat tajam, dan mulutnya memperlihatkan dua gigi putih bersinar. Tubuh tikus pencari harta karun itu bulat dan sangat lucu. Setelah melihat semua orang, tikus pencari harta karun jelas-jelas ketakutan, dan mau tidak mau ia bersembunyi dipelukan Van Rui. Bersikaplah baik, bola kecil, jangan takut. Orang-orang ini tidak bermaksud jahat. Mereka hanya ingin meminta bantuanmu. Van Rui menepuk pantat tikus pencari harta karun dan berkata dengan lembut. Apakah kamu melihat istana di depan kita? Itu hanya gambaran dalam Fata Morgana. Kenyataannya, istana tidak ada di sini. Cobalah dan lihat apakah kamu dapat menemukan lokasi sebenarnya dari istana tersebut berdasarkan gambar di depanmu. Jika kamu dapat menemukannya, aku akan memberimu hadiah. Van Rui menunjuk ke istana di depan mereka dan berkata kepada tikus pencari harta karun lagi. Mendengar kata-kata Van Rui, tikus pencari harta karun menjulurkan kepalanya dari pelukannya dan melihat ke arah istana di depan mereka. Kemudian, ia kembali menatap Van Rui. Tikus pemburu harta karun mengulurkan cakarnya yang berdaging di depan mata Van Rui. Ia membuka cakarnya dan mencicit. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Melihat ini, Van Rui tertawa dan berkata, oke, oke, oke. Saya akan menghadiahimu lima kilogram makanan lesat. Cepatlah. Begitu Van Rui selesai berbicara, tikus pencari harta karun terbang dari pelukannya dan melayang di udara. Ia menatap istana di depan mereka tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, kedua telinga besar tikus pencari harta karun tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, disertai dengan suara mendengung. Cahaya perak itu seperti gelombang, menyebar menuju istana di depan mereka. Adapun suara mendengung, semua orang bisa merasakannya. Itu juga bergerak menuju istana dengan fluktuasi ruang. Semua orang menyaksikan tindakan tikus pencari harta karun dan menahan nafas, takut akan mengganggu indera tikus pencari harta karun. Ribuan orang dalam tim terdiam. Mata semua orang tertuju pada tikus pencari harta karun di depan mereka, berharap tikus itu berhasil menguraikan Fata Morgana. Bagaimanapun, ini adalah istana terakhir, dan pasti ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Di bawah tatapan penuh harap dan cemas semua orang, setelah menunggu kurang dari 30 menit, tikus pencari harta karun tiba-tiba bergerak. Ia memutar kepalanya ke arah lain dan mencicit. Tikus pencari harta karun ini masih dalam masa pertumbuhan. Meski kemampuannya menemukan harta karun sangat luar biasa, budidayanya rendah. Ia hanya berada di tahap kebangkitan roh, jadi ia tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa mencicit untuk mengungkapkan pikirannya. Mendengar bunyi mencicit tikus pencari harta karun, semua orang menjadi bingung dan memandang ke arah Van Rui. Bagaimanapun juga, tikus pencari harta karun adalah binatang spiritual Van Rui. Hanya Van Rui yang tahu maksudnya. Apa, Kiu-Kiu? Kamu bilang kamu menemukan lokasi istana yang sebenarnya ke arah sana. Van Rui sangat senang dan bertanya pada tikus pencari harta karun. Mendengar pertanyaan Van Rui, tikus pencari harta karun kembali mencicit dan mengangguk berulang kali. Pada saat ini, semua orang memahami bahwa tikus pencari harta karun telah memenuhi harapan mereka dan berhasil menemukan lokasi istana yang sebenarnya. Mereka benar-benar santai dan bahagia. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Van Rui dan menemukan bahwa itu kosong. Selain bintang-bintang di langit yang jauh, tidak ada yang lain. Van Rui, bisakah kamu bertanya pada tikus pencari harta karun apakah istananya jauh dari kita? Luoping bertanya. Mendengar ini, Van Rui mengangguk dan bertanya pada tikus pencari harta karun, Kiu-Kiu, seberapa jauh istana dari sini? Mencicit, mencicit, mencicit. Setelah mendengar mencicit tikus pencari harta karun, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Van Rui menjadi sangat jelek. Mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kiu-Kiu berkata bahwa istana ini setidaknya 10 juta mil jauhnya dari sini. Kata Van Rui. Apa? 10 juta mil jauhnya? Bukankah itu berarti kita harus terbang lebih dari 20 hari? Mendengar perkataan Van Rui, monster alis hijau langsung berkata dengan keras. Meski yang lain tidak berkata apa-apa, mereka juga sangat terkejut. Meskipun istana sebelumnya sangat besar, jaraknya tidak 10 juta mil. Sekarang, istana terakhir berjarak 10 juta mil jauhnya. Sungguh sulit dipercaya. 730. Kalaupun kita harus terbang lebih dari 20 hari, kita tetap harus pergi dan melihat-lihat. Lagi pula, tujuan kita ke sini adalah mencari harta karun. Untuk kita. Saya yakin tidak ada yang akan menyerah di tengah jalan dan menyerah pada harta karun di sana, bukan. Karena itu masalahnya, ayo ikuti tikus pencari harta karun ke istana terakhir. Seorang tetua dari sekte konfusianisme abadi menyarankan agar semua orang segera berangkat. Momo-mong-mong, kita butuh lebih dari 20 hari untuk terbang ke istana. Saya khawatir tim lain sudah meninggalkan istana ini saat itu. Jika kita bertemu tim-tim ini ketika kita kembali dari perburuan harta karun, bukankah kita akan dikepung oleh mereka? Ibu si Ilan tiba-tiba berkata dengan nada khawatir. Bagaimanapun, rencana mereka sebelumnya adalah meninggalkan ruang biji sesawi terlebih dahulu setelah memasuki istana terakhir. Sekarang, segalanya sudah melampaui rencana mereka. Huh, meskipun mereka meninggalkan istana ini, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi persis istana terakhir tanpa bantuan tikus pencari harta karun. Jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan tinggal di sini lebih dari sepuluh hari. Mungkin mereka akan meninggalkan ruang benih sesawi terlebih dahulu. Selain itu, mereka mungkin mengira kita telah pergi sebelum mereka menemukan istana terakhir. Dengan cara ini, mereka tidak akan membuang waktu mereka di sini hanya untuk mengepung kita. Boyi menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tidak akan bertemu tim lain lagi. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Namun, mereka masih sedikit khawatir di dalam hati. Jangan khawatir, setelah kita meninggalkan istana terakhir, kita tidak akan kembali ke tempat kita datang. Selama kita mengikuti panduan pedang bintang tiga bulan miring, kita akan dapat mencapai simpul spasial dari jalan lain. Bahkan jika tim lain sedang menunggu kita di simpul spasial, kita tidak perlu khawatir. Begitu terjadi pertempuran sengit di sana, pembangkit tenaga listrik grid VHL stage di luar pasti akan menyadarinya. Pada saat itu, bahkan tanpa bantuan pedang bintang tiga bulan miring, mereka akan bergabung untuk membuka pusat kekuatan sekte mereka menderita kerugian besar. Luoping berkata kepada semua orang, sekali lagi meredakan kekhawatiran mereka. Kalau begitu, ayo cepat pergi ke istana terakhir. Kata Jiveyang. Semua orang menganggup dan melihat ke arah Fan Rui dan tikus pemburu harta karun lagi. Pada saat ini, tikus pemburu harta karun telah kembali ke pelukan Fan Rui dan sedang memakan makanan yang telah dihadiahkan oleh Fan Rui. Kiu-kiu, pimpinlah sambil makan. Fan Rui berkata pada tikus pemburu harta karun. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia menganggup tanpa ragu-ragu. Tampaknya selama masih ada makanan, memimpin bukanlah masalah sama sekali. Ketika Fan Rui melihat ini, dia segera terbang dan memimpin jalan. Orang-orang lainnya mengikutinya. Tim yang terdiri dari ribuan orang terbang ke satu arah. Meskipun mereka mengetahui arah umum istana, jaraknya masih cukup jauh. Jika ada sedikit penyimpangan, mereka pasti akan mengambil jalan yang salah dan membuang waktu. Oleh karena itu, saat mereka terbang, tikus pemburu harta karun diperlukan Fan Rui terus mengarahkan mereka ke arah yang benar, membawa mereka ke istana melalui rute terpendek. Meski begitu, waktu yang mereka habiskan masih sama dengan yang mereka harapkan. Mereka terbang selama lebih dari 20 hari sebelum akhirnya sampai di lokasi yang berjarak 50 km dari istana. Setelah diperiksa lebih dekat, semua orang menyadari bahwa istana sebenarnya jauh lebih besar daripada gambar di dunia Fata Morgana. Di sekitar istana, ada penghalang transparan yang menyelimutinya. Semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa ini adalah formasi alam meraj yang dibuat oleh para ahli dari sekte abadi bintang dan bulan. Karena meraj realem arai, gambar istana dapat diproyeksikan ke lokasi yang jauhnya ribuan km. Semua orang kagum dengan metode brilian dalam mendirikan istana. Hal ini khususnya terjadi pada Ibu Si Yilan dan Luoping. Mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Metode orang ini dalam menyiapkan arai telah mencapai puncak kesempurnaan. Sebagai seorang Grandmaster arai tingkat 8 yang asli, meskipun Ibu Si Yilan tidak mengetahui tentang dunia Fata Morgana sebelumnya, dia sangat familiar dengan dunia Fata Morgana. Bahkan dengan level arai Grandmasternya saat ini, dunia Fata Morgana yang ia dirikan hanya mampu mencakup area seluas 20 ribu km. Selain itu, semakin jauh jaraknya dari pusat arai, maka semakin lemah pula efek dari dunia Fata Morgana. Menurut Luoping, kesulitan dalam menyiapkan meraj arai bahkan lebih tinggi. Dengan kata lain, bahkan master arai abadi level 10 tidak akan mampu membuat arai Fata Morgana seperti itu. Tampaknya ahli yang menyusun formasi arai Fata Morgana pasti telah melampaui level master arai abadi. Level macam apa itu? Hati Ibu Si Yilan dipenuhi kerinduan. Bagaimanapun, dia selalu mempelajari dao formasi dengan harapan mencapai tingkat pencapaian formasi yang lebih tinggi dan berhasil menjadi master formasi abadi. Tapi sekarang, dia telah melihat metode yang melampaui metode master arai abadi yang membuatnya semakin mendambakan dao arai. Seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka di hatinya. Mulai sekarang, dia akan lebih teguh dalam hati daunnya dan lebih berupaya mempelajari dao formasi. Dia akan berusaha untuk melampaui level master formasi abadi. Ahli yang membentuk formasi Fata Morgana pasti telah melampaui master abadi formasi. Saya khawatir dia jauh lebih baik daripada master Tian Xing sebelum dia naik ke puncak. Tampaknya para ahli dari era kuno tidak hanya kuat dalam hal budidaya, namun pencapaian mereka dalam teknik pendukung juga tidak terbayangkan. Karena sang ahli membentuk formasi merajarai dan memproyeksikan istana ini di dekat kompleks istana, dia pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Sementara Luoping mengagumi keterampilan orang yang mengatur formasi merajarai, dia juga mulai berspekulasi tentang tujuan menyiapkan formasi merajarai. Kita sangat dekat dengan istana. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dan menyiapkan pertahanan yang memadai untuk mencegah bahaya yang tidak terduga. Pada saat ini, Immortal Sun Yu mengingatkan semua orang untuk waspada dan menyiapkan pertahanan. Semua orang patuh. Setelah menyiapkan pertahanan yang memadai, mereka terbang menuju istana di bawah pimpinan Luoping dan Immortal Sun Yu. Jarak 100 mil sangatlah pendek bagi mereka, namun mereka sangat berhati-hati untuk mencegah bahaya muncul sewaktu-waktu. Namun, mereka terbang perlahan sejauh lebih dari setengah jarak tanpa menemui bahaya apapun. Semuanya sama seperti sebelumnya, yang membuat mereka bingung. Mengapa tidak ada bahaya? Ini tidak masuk akal. Seseorang berkata, Ya, sebelumnya, di mana-mana penuh dengan bahaya. Mengapa di sini sangat aman? Orang lain melanjutkan. Apa yang aneh dari itu? Mungkin bahayanya bukan di luar, tapi di dalam istana. Istana ini sangat misterius, tingkat bahayanya pasti jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lagi pula, bukankah ada penghalang di luar istana? Meskipun itu adalah formasi merajarai, ia mungkin menyerang kita. Tidak ada kelainan saat ini, jadi kami mungkin belum mencapai jangkauan serangan. Jadi, kita tidak bisa santai sedikitpun. Lebih baik waspada tinggi. Jive yang berkata kepada semua orang. Semua orang tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, mereka terus terbang menuju istana. Kewaspadaan mereka bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, yang membuat mereka kekecewaan, ketika mereka mencapai lokasi penghalang, masih belum ada serangan. Ini benar-benar aneh. Trik macam apa yang dimainkan oleh ahli dari sekte abadi bintang bulan ini? Dia membuat istana ini begitu misterius, tapi tidak ada bahaya di sekitarnya. Mungkinkah dia sengaja mencoba menurunkan kewaspadaan kita dan menunggu sampai kita mencapai istana sebelum melancarkan serangan yang gila dan ganas? Guru spiritual Chiyan sangat bingung, jadi dia mulai menebak-nebak. Oh, menurutmu apakah para ahli dari zaman kuno itu seperti kamu dan akan menghasilkan begitu banyak trik? Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mereka, bahkan jika kita berhati-hati, kita tidak akan mampu menahan bahaya yang ditimbulkan oleh mereka. Apakah layak bagi mereka untuk melalui begitu banyak masalah? Menurutku, alasan mengapa tidak ada bahaya di sekitar istana kemungkinan besar karena para ahli tersebut tidak punya waktu untuk memasang jebakan. Eksentrik beralis hijau tanpa basa-basi menegur guru spiritual Chiyan. Lalu, dia mengutarakan pendapatnya. Ya, menurutku kata-kata eksentrik alis hijau masuk akal. Menurut monster di istana, sekte abadi bulan bintang dihancurkan karena mereka dihukum oleh surga. Kemungkinan besar hukuman dari surga datang dengan sangat tiba-tiba. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh para ahli dari sekte abadi bulan bintang di istana tidak terlalu menantang dari surga. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat batasan di seluruh ruang benih sesawi dan hanya mengizinkan petani di bawah usia 10 ribu tahun untuk masuk. Karena bahkan di zaman kuno, seorang petani yang berusia 10 ribu tahun paling banyak bisa mengolahnya ke tahap kendaraan besar. Dan seiring berjalannya waktu, setelah ribuan tahun, energi spiritual langit dan bumi di ruang biji sesawi ini telah sangat melemah, sehingga tingkat bahayanya telah sangat berkurang. Inilah sebabnya kita memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Itu. Kalau tidak, bahaya aslinya seharusnya sudah cukup untuk mengancam para ahli di tahap kendaraan hebat, dan kita pasti tidak akan punya kesempatan untuk mengatasi bahaya itu. Luoping melanjutkan kata-kata eksentrik alis hijau dan segera berkata. Sebelumnya, ia merasa tingkat bahaya di kompleks istana tidak tinggi. Meskipun setiap tim berada dalam posisi pasif dan harus menghabiskan banyak waktu untuk memecahkannya, tidak ada kekuatan membunuh yang menantang surga. Namun, ia tidak memiliki sifat mematikan yang menantang surga. Lagi pula, sebagai sekte super di zaman kuno, tingkat pos pemeriksaan berbahaya tidak bisa serendah itu. Bahkan di masa lalu, diperkirakan hal itu hanya dapat mengancam para ahli di Great Vehicle Stage. Oleh karena itu, usia petani yang dapat memasuki ruang benih sawi dibatasi. Karena sekte abadi Bulan Bintang sudah memiliki ahli suan abadi dari tahap jiwa suan, mudah bagi mereka untuk memasang jebakan terhadap dewa suan dari tahap jiwa kuning.